Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Program Literasi Digital Nasional hari ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Senang sekali rasanya dapat kembali berjumpa Dalam webinar Literasi Digital tahun 2021 Pada hari Senin 9 Agustus 2021 Bersama saya, Lingga Zaran Celestio Selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini Selamat pagi Bapak Ibu dan juga hadirin semua Terhususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau Salam Literasi, Indonesia Makin Cakep Digital Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Samuel Apangerapan Yang kami hormati Ibu Inna Dinovita, STP Yang kami hormati Bapak Dr. Kaswanto, SPMSI Yang kami hormati Bapak Eryanto Gajah SPD Yang kami hormati Ibu Lisbeth Suryani Pardosi SPD Yang kami hormati Bapak Wayu Wiwoho Dan juga seluruh pesta webinar hari ini yang berbahagia Alhamdulillah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Kita dapat kembali bersuam meski dalam keadaan daring Tak lupa juga kami selalu mengingatkan Kepada seluruh pesta webinar Untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Yaitu mencuci tangan, menjaga jarak Mengenakan masker, dan juga menjauhi kerumunan Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita semua dapat kembali kumpul bersama Untuk kembali dapat informasi Tentang bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia Membangun bangsa melalui literasi digital Webinar hari ini akan membawa judul Tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh Di saat pandemi COVID-19 Baik, sebelum kita memulai webinar pada hari ini Alangkah baiknya kita membuka dengan membaca doa Doa hening dipersilahkan Berdoa tidak pernah usai Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kino Speech pada hari ini Yaitu Bapak Samuel Apangerapan selaku Dirjen Atika Kominfo Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker Menjaga jarak, menjaga jarak dan selalu cuci tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital di Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM digital dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital di Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, selamat menikmati kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel Apangerapan. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua di seluruh Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Semoga masih ada semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh keempat narasumber kita pada hari ini, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu, yaitu key opinion leader kita, atau KOL kita, yaitu Bapak Wahyu Wiwoho. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Pak Wahyu Wiwoho. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, nampaknya Pak Wahyu terdapat terkendala sinyal. Dan juga diingatkan kembali bahwa untuk seluruh peserta webinar, di akhir sesi webinar akan ada 10 penanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher e-money masing-masing 100 ribu rupiah. Jadi, jika dirasa ada pertanyaan atau misalnya ingin mengulik lebih tentang materi yang akan disampaikan nanti oleh keempat narasumber kita pada hari ini, dapat menggunakan fitur kolom chat untuk sesi tanya-jawab. Karena seperti yang sudah saya sebutkan, akan ada 10 penanyaan terbaik yang akan mendapatkan voucher e-money masing-masing 100 ribu rupiah. Jadi, itu sangat menarik sekali ya hadiahnya. Jadi, dimohon untuk menggunakan fitur kolom chat hanya untuk sesi tanya-jawab saja, tidak untuk absen. Karena link absennya akan diberikan di akhir sesi webinar. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, saya harap di hari Senin pagi ini kita semua masih tetap semangat ya untuk mengikuti webinar hari ini. Karena hari ini kita akan diisi oleh keempat narasumber kita yang tentunya sangat keren-keren sekali tentang materinya juga terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan nampaknya juga saya melihat dari seluruh partisipan sini, bisa dibilang siswa ya, siswa sekolah. Berarti ini sangat tema dan judul hari ini sangat berkaitan sekali dengan tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19 ini. Ditambah mungkin kira-kira ada siswa ataupun guru yang nampaknya sedikit sudah mulai bosan ya dengan pandemi COVID-19 ini. Sudah hampir lebih dari setahun nampaknya ya pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan semangat untuk menjalani hari-hari di rumah saja. Dan tentunya mungkin ketika nanti sudah ada yang bosan atau mungkin sudah mulai malas dengan situasi di rumah saja, mungkin materi hari ini yang akan disampaikan oleh empat narasumber kita pada hari ini mungkin dapat menjawab nih. Mungkin tips and trick ataupun mungkin lainnya ketika kita menghadapi situasi pembelajaran jarak jauh ini. Oke, baik. Mungkin saya akan menyapa lagi nih QL kita yaitu Bapak Wahyu Wiwaho. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas Lingga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar nih, Pak Wahyu? Alhamdulillah. Maaf, tadi disconnected tiba-tiba jadi saya harus joining lagi. Tidak apa-apa, Pak. Itulah salah satu kendala ketika kita lagi online ya, Pak ya. Itu dia. Jadi harus ganti connection dulu akhirnya tadi. Betul. Berarti sekarang sudah aman ya, Pak ya? Insya Allah aman, Mas Lingga. Oke, siap, Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang, mungkin saya mau nanya kabar dulu nih, Pak Wahyu. Apa kabarnya, Pak Wahyu? Alhamdulillah baik Mas Lingga, Bapak Ibu, semua narasumber dan juga partisipan yang hadir pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan pagi hari ini untuk mengikuti acara webinar ya. Tema kita menarik soalnya, soal tentangan dan peluang pembelajaran jerak jauh di tengah pandemi ini. Betul. Apalagi pandemi COVID-19 ini seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa sudah lebih dari setahun ya, Pak ya? Dan nampaknya sudah mau dua tahun ini. Mudah-mudahan jangan sampai dua tahun ya, satu setengah tahun saja bisa berkurang. Sekarang juga progresnya kan menunjukkan tanda-tanda perbaikan ya, khususnya Jawa Bali. Di luar Jawa Bali nih, mudah-mudahan teman-teman di Riau juga bisa terus menjaga protokol kesehatan supaya bisa ikut sama-sama Jawa Bali turun terus kasusnya. Betul, Amin. Kita dukung program pemerintah untuk melawan COVID-19 ini ya, Pak ya? Baik, Pak Wahyu, kalau boleh tahu nih Pak Wahyu, sekarang hari Senin pagi nih, posisi lagi di mana nih Pak Wahyu? Saya masih di rumah Mas Lingga, biasanya nanti siang-siangan ya, jam-jam satu, jam dua baru ke kantor karena harus ada meeting sore dan lanjut siaran malamnya. Tapi kalau untuk pagi sampai siang masih di rumah. Biasanya saya lihat tuh di TV nih, sekarang bisa ngobrol langsung nih dengan Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau boleh tahu nih, mungkin bisa ceritakan nih kepada pesta webinar, kira-kira kesibukan Pak Wahyu itu apa aja sih hari ini? Dan mungkin kesibukan terakhir hari ini? Kesibukannya seperti biasa, mau pandemi, mau nggak pandemi, sepertinya nggak terlalu banyak ada perubahan. Dan dari lima hari kerja, seperti biasa, itu paling hanya berkurang satu yang WFH. Sisanya harus tetap datang ke kantor, karena memang terus terang profesi sebagai jurnalis dan news anchor ini nggak beda jauh ya, dengan teman-teman aparatur negara, kemudian juga tenaga kesehatan yang juga harus sama-sama di garda terdepan. Hanya saja bedanya kami menyajikan informasi terkait pandemi dan juga berbagai macam isu dan peristiwa lainnya. Jadi rasanya nggak ada yang berbeda kalau buat saya, Mas Lingga. Hanya saja yang berbeda ya protokol kesehatan ya. Betul, betul sekali. Dan nampaknya juga bisa dibilang news anchor gitu, itu juga memberikan informasi terkini ya Pak ya, tentang situasi sekarang. Ya, nah yang berbeda adalah kita bisa memanfaatkan ruang-ruang digital yang baru hadir, seperti platform yang saat ini kita gunakan, ada Zoom, ada virtual meeting, kemudian juga ada beberapa platform digital lainnya di social media yang bisa digunakan juga. Sebenarnya bisa juga kita beradaptasi full dari industri broadcast TV yang disiarkan secara terestrial lewat TV di rumah teman-teman masing-masing, tetapi tidak bisa secepat itu karena teknologinya kan agak sedikit rumit ya kalau untuk TV broadcast. Tapi bisa diakali kita siaran dari live di IGTV misalnya, di live di Facebook misalnya, bisa. Hanya saja memang belum bisa semaksimal ketika siaran dari studio. Tapi kalau belajar, nah ini dia nih yang nanti akan menarik. Karena ini kan juga sebenarnya bukan cerita baru ya Mas Lingga, ini juga teman-teman, nanti narasumber juga akan banyak cerita dari ekspertisasi masing-masing, kalau pembelajaran jarak Jawa ini sebenarnya juga sudah mulai berjalan beberapa tahun terakhir, tidak hanya ketika pandemi, namun hanya lebih intens saja sekarang kan. Betul sekali. Dan nampaknya juga, kita juga tidak bisa mempungkiri ya Pak, dan kemajuan teknologi juga sangat terpengaruh nih terhadap situasi sekarang gitu ya. Iya, kalau saya semangatnya selalu teknologi itu above all ya. Jadi memang dari beberapa dekade yang lalu itu kan memang kita selalu diganggu dengan kehadiran teknologi. 40 tahun yang lalu internet baru muncul, tetapi hanya dipakai untuk kalangan militer, kemudian industri-industri terbatas, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang tinggi, kemudian datang televisi, televisi pun juga masih belum terlalu secanggih sekarang, koneksi dengan dunianya juga belum semudah sekarang, masih harus lewat parabola, kemudian datang lagi teknologi satelit yang lebih modern, sampai datang telpon seluruh rar, juga telponnya, handphonenya masih mahal, sekarang sudah semakin canggih, tapi costnya juga bisa semakin murah. Artinya memang kita selalu dipengaruhi dan diganggu dalam tanda kutip oleh teknologi. Tetapi bukan berarti kita menyerah, justru itu kita harus melihat peluang, ada berkah yang memang bisa diambil dari kedatangan teknologi ini. Salah satunya dengan pembelajaran. Betul. Dan apakah juga kita tidak tahu nih, pembelajaran jarak jauh, misalnya kalau COVID sudah selesai juga kita tidak tahu ya Pak ya, apakah tetap berjalan jarak jauh, ataupun bisa dibilang malah kita full, pembelajaran jarak jauh. Iya, iya, kan bahkan beberapa negara bagian di Amerika, saya baca beberapa waktu lalu, sudah 1-2 bulan yang lalu, itu sudah mengeluarkan kebijakan untuk sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah menengah atas, artinya memang SMP, SMA, higher education, untuk menyiapkan infrastruktur pembelajaran jarak jauh. Jadi akan dibuatkan nanti kurikulumnya, infrastruktur jaringan internetnya, supaya nanti ke depannya memang bisa bergantung dengan teknologi, tidak harus datang fisik ke sekolah. Nah itu yang tidak kita bayangkan 1-2 tahun yang lalu, ternyata sekarang orang sudah mulai menyiapkan masa depan dari sekarang. Oke, wah nampaknya menarik sekali nih, dan juga tentunya, dengan pembelajaran jarak jauh juga, terdapat kendala, dan juga mungkin tantangan dan peluang gitu ya. Pasti ada plus minat. Iya, betul. Pak Wahyu, terima kasih banyak nih Pak, atas bincang-bincang singkatnya mungkin kita akan berlanjut di sesi akhir ya Pak Wahyu. Oke, mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu, sampai jumpa mungkin di akhir sesi nanti. Baik, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, terkhususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang saya hormati, saya akan masuk ke pemaparan sesi pertama, tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu. Peserta yang hadir harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Untuk yang pertama, peserta sudah dapat bergabung Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Untuk yang kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Untuk yang ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut, yaitu nama peserta, underscore, nama instansi. Untuk yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab, silakan menggunakan fitur kolom chat ketika pertanyaan sudah dipilih oleh moderator, dipersilakan untuk menyalakan mic dan mengajukan pertanyaannya. Untuk format pertanyaan, yaitu nama, nomor HP, pertanyaan, dan juga jenis e-money yang digunakan. Yang ke selanjutnya, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Yang ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggung jawab. Bagi para peserta webinar yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur kolom chat untuk sesi tanya-jawab, karena akan ada 10 penanyaan terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money masing-masing 100 ribu rupiah. Dan ingatkan kembali, untuk fitur kolom chat hanya dipergunakan untuk sesi tanya-jawab saja, tidak dipergunakan untuk absensi, karena link absensi akan diberikan di akhir sesi webinar. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang berbahagia, peserta hari ini saya yakin sudah sangat semangat nih untuk mengikuti pembaparan materi oleh keempat narasumber kita hari ini. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ina Dinovita, STP. Beliau merupakan seorang akademisi dan CEO Saisha Cantika Indonesia. Selamat pagi, Ibu Ina. Selamat pagi, Mas Zahran. Zahran ya, Mas Lingga Zahran. Betul, Ibu. Apa kabarnya Ibu di hari Senin pagi, Bu? Alhamdulillah, baik. Gimana Mas Lingga ini? Ya, Alhamdulillah, baik juga, Bu. Baik, Ibu Ina dipersilakan untuk mengoparkan materinya, Bu, selama 20 menit, dan izin ke saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Ya, baik. Terima kasih, Mas Lingga. Izin share screen ya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator ya, Mas Lingga Zahran ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi dalam webinar pagi hari ini untuk masyarakat Kabupaten Meranti. Kemudian juga, tak lupa ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Kemcominfo dan Cyberkreasi yang sudah menyelenggarakan program literasi digital ini. Tentunya menjadi harapan kita bersama dengan adanya program literasi digital. Masyarakat Indonesia kita semua bisa semakin bijak dalam menggunakan ataupun berselancar dunia maya ya, dengan adanya teknologi digital ini, dan juga bisa mengoptimalkan peluang yang ada di teknologi digital ini. Kemudian, salam hormat dan salam kenal ya untuk para nasi sumber. Ada Bapak Dr. Kaswanto, kemudian ada Bapak Erianto Gajah, dan juga ada Ibu Lisbeth Suryani Pandospardosi ya. Salam kenal semuanya. Kemudian juga pada webinar pagi hari ini juga ditemani oleh Kio Penelitian dari kita, ada Mas Wahyu. Salam kenal. Dan pagi hari ini, pada sesi saya, saya lebih akan memberikan materi ataupun diskusi ya, kita diskusi mengenai digital skill terkait dengan tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak akan menjadi satu rahim ya. Perkenalkan, saya Ina Dinovita, saya lulusan dari IPB University. Salam kenal ya, ada Dr. Kaswanto, ini juga dari IPB. Kemudian juga saya merupakan owner dari Saisa Candika Indonesia. Kemudian juga ada founder dari NextUp.id. Dan juga founder dari ReformWOffice.com. Kemudian saat ini diamanahkan menjadi sekretaris umum Astra Startup Community. Ini di bawah, naungan PT Astra International. Kemudian juga menjadi fasilitaktor dan mentor UMKM Mandiri Aku Bisa Astra. Dan juga pendamping sikap UMKM Kementerian Kooperasi UKM pada tahun ini. Dan juga pernah menjadi pendamping UMKM di luar Jawa Barat. Dan juga pendamping klinik UMKM naik kelas. Nah ini ada email dan Instagram saya. Silahkan jika Bapak Ibu pada sesi, setelah sesi ini ingin berjurus lebih lanjut dengan saya. Berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh ataupun era digitalisasi saat ini tentunya sudah menjadi hal yang harus kita adaptasikan. Karena kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Tidak hanya dalam kaitannya kondisi pandemi saat ini. Ternyata dengan adanya perkembangan teknologi pun, pendidikan ini harus mengalami transformasi secara digital. Mungkin yang sebelumnya ini kita hanya melakukan pengajaran secara offline, secara langsung, bertatap muka. Tetapi mungkin bisa juga ini akan ada transformasi secara digital di dunia pendidikan ini. Dan juga mungkin yang kita tahu transformasi digital ini mungkin hanya sekedar di dunia bisnis, dunia industri gitu ya. Nah ternyata pendidikan ini perlu juga untuk bertransformasi dan juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah berkaitan dengan transformasi pun, ini merupakan proses perubahan pola pikir manusia dalam melakukan transfer pengetahuan dengan bantuan teknologi. Dan ini di dalam dunia pendidikan ini, setiap stakeholder pada setelah pendidikan maupun pemerintah harus bergerak secara bersama ya ke arah digitalisasi dunia pendidikan. Nah kemudian terkait dengan transformasi digital pun, tidak mungkin kita menghindar ya dari perkembangan teknologi yang saat ini ada gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan, kemudian juga sekolah, guru, dosen, peserta didik maupun orang tua ya, untuk anak-anak SD, SMP ini harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Kemudian ada hal menarik ya, yang harus kita sesuaikan juga ya, terkait dengan pola pikirnya ini. Pola pikir kita terhadap perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Ini ada dua ya, ada fixed mindset dan growth mindset. Nah ini berkaitan pula dengan mungkin kita ya dalam menghadapi era teknologi saat ini, ketika berpikir untuk secara fixed mindset ya, ini akan selalu beranggapan bahwa apa yang sudah ada tidak bisa diubah. Kita tidak mau berusaha, kita tidak mau mengikuti perkembangan teknologi gitu ya. Stuck aja ya, kemudian tidak ingin ketika kita menganggap bahwa usia kita sudah tua gitu ya. Nah ini tidak ingin ada perubahan di sini, nah ini ya, berkaitan dengan fixed mindset. Kemudian sudah terbiasa dengan pola pengajaran yang lama, kemudian digital menyusahkan karena harus belajar lagi, kemudian tidak bisa menyesuaikan lagi karena sudah tua dan gegap teknologi. Nah ini berkaitan dengan fixed mindset. Nah kita harus berubah nih, harus mengalami perubahan yang terhadap pola pikir kita, terhadap mindset kita, kita harus memiliki mindset untuk growth, untuk tumbuh gitu ya. Nah ini berkaitan dengan kualitas seseorang akan diperoleh melalui usaha, dengan berusaha terus kita akan bisa, kemudian tidak takut gagal, kemudian juga pengalaman mendapatkan pelajaran baru ya, untuk mengembangkan potensi diri, kemudian menghargai kerja keras kita, kemudian juga ini ya, belajar ini sepanjang hayat, jadi tidak ada patokan usia dan sebagainya. Kita semua harus selalu mengupgrade diri ya, terus selalu belajar, belajar dan belajar sepanjang hidup kita. Nah kemudian berkaitan dengan digital skill pun, ini juga harus ya dimiliki oleh setiap pengajar ya, maupun siswa juga, harus memiliki digital skill ini. Nah berkaitan dengan digital skill yang akan kita bahas dalam sesi ini, merupakan kemampuan di bidang digital dengan manfaatkan teknologi, yang dapat meningkatkan efisiensi setelah produktivitas, dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi dan bisnis. Nah mungkin sekarang akan ada perubahan, yang dulunya mungkin ya, dalam suatu pengajaran, yang penting survive ya, yang penting kita bisa bertahan mungkin dengan nilai-nilai ya, sebagai patokannya itu nilai tinggi gitu ya. Nah sekarang peserta didik ini harus bisa diasah kemampuannya itu untuk bisa memecahkan masalah. Nah ini ya, berkaitan dengan skill guru ataupun dosen juga, perlu diasah belajar manang memberikan pengajaran yang bisa mengasah skill siswanya, mahasiswanya, berkaitan dengan problem solving ini. Nah kemudian ada lima kompetensi digital, yang harus dikuasai juga ya oleh kita semua, sebagai pengajar ataupun peserta didik juga ya, yang pertama, informasi dan literasi data. Kompetensi itu meliputi kemampuan mencari, memilih, memilah, menyeleksi, mengevaluasi, dan mengelola data dan informasi. Nah ini ya, harus memiliki kemampuan ini, sebagai pengajar. Kemudian juga, komunikasi dan kolaborasi. Ini berkaitan dengan kompetensi, meliputi keterampilan berinteraksi, berbagi, terlibat, dan bekerjasama, melalui teknologi digital ini. Bagaimana pembelajaran jarak jauh ini, kita tetap harus bisa berkolaborasi, bekerjasama gitu ya, dalam proses belajar-mengajar. Kemudian selain itu juga, mensyaratkan pemahaman dan keterampilan mengelola identitas digital, serta penghormatan terkait dengan etika dunia digital. Nah ini ya, terkait dengan penggunaan media digital pun, kita harus ada etikanya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, melalui teknologi digital ini ya, tidak bisa sembarangan juga gitu ya, ada unggah-ungguhnya, ada etikanya. Kemudian juga yang ketiga, kemampuan menciptakan konten digital, berkaitan dengan berbagai keterampilan dan pengembangan ya, integrasi dan relaborasi konten digital. Nah kompetensi ini juga mengecakup pada pemahaman hak cipta, kemudian lisensi dan pemograman. Nah ini juga ya, guru, dosen ya, juga diberikan harus memiliki kemampuan menciptakan konten digital, karena memang agar proses belajar mengajar juga tidak monoton ya, kita secara zoom tapi monoton gitu kan, itu mungkin tidak menarik untuk siswanya mengikuti gitu ya. Nah ini terkait dengan dosen, kemudian juga guru ya, harus memiliki kemampuan menciptakan konten digital ini. Nah juga harus memahami terkait dengan hak cipta, kemudian lisensi dan pemograman. Nah ini berkaitan pula dengan sesuatu, konten yang kita ambil di suatu mungkin situs ya, ataupun di internet, nah ini harus paham juga, ternyata ada hak ciptanya, kemudian ada lisensinya. Nah ini juga tidak sembarangan ya, kita mengambil mungkin konten-konten digital ya. Kemudian yang keempat, terkait dengan keamanannya, termasuk kemampuan menjamin perlindungan terhadap gawai, data dan kerahasiaan, kesehatan dan lingkungan, ataupun proses belajar mengajar. Nah ini ya berkaitan dengan keamanannya juga, dalam kita mengoperasikan, menggunakan teknologi digital ini, harus paham berkaitan dengan keamanannya gitu ya. Kemudian yang terakhir, kemampuan memecahkan dan mengatasi persoalan secara teknis, mampu mengidentifikasi kebutuhan dan respon teknologi yang diperlukan, kreativitas dalam penggunaan teknologi digital, kemudian mampu mengidentifikasi kekurangan teknologi digital. Nah ini ya kompetensi digital yang harus kita semua kuasai, ataupun pahami. Berkaitan dengan digital skill sendiri, yang harus kita kuasai juga ya, berkaitan dengan digital skill dasarnya ini, kemampuan menggunakan core skill ya, untuk kehidupan sehari-hari kita. Seperti literasi membaca, kemudian numerasi, literasi IPA, TIK, kemudian finansial, kemudian juga literasi budaya dan bermasyarakat, yang harus kita pahami juga ya, dan kuasai. Kemudian berkaitan dengan kompetensinya, kemampuan siswa menyelesaikan permasalahan kompleksnya. Ini ya, bagaimana seorang guru ya, tenaga pendidik ini memberikan kemampuan siswanya, untuk bisa berpikir kritis, kemudian kreatif, inovatif gitu ya, dalam menyelesaikan problem-problem yang ada di pengajarannya gitu ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi, bagaimana kita menciptakan iklim ya, situasi dalam suatu proses pengajaran ini, adanya kolaborasi dan komunikasi yang bisa dua arah dan sebagainya gitu ya, yang bisa dikembangkan, untuk mengasah kompetensi siswanya. Kemudian juga karakter, kemampuan siswa menghadapi perubahan pesat pada lingkungannya. Nah ini juga ya, untuk eranya sekarang, siswa ini harus ada karakter keinginan tahuannya yang tinggi gitu ya, sering bertanya gitu ya, kepoan gitu ya, kemudian adanya inisiatif, gigih, adaptif ya, terkait dengan perkembangan teknologi juga, kemudian kepemimpinannya ini ya, bisa mengasah kemampuan siswanya, untuk bisa memimpin dirinya ya, yang paling utama dirinya sendiri ya, kemudian orang di sekitarnya, kemudian juga peka terhadap sosial dan budaya yang ada. Nah kemudian, perantai IK sendiri di sekolah, sebenarnya ini harus adanya kolaborasi ya, terkait dengan stakeholder yang ada di sekolah, terkait dengan kebijakan, SDM, kemudian konten ya, sebagai bahan pengajaran, kemudian juga adanya software dan hardware ini, yang harus juga dimiliki oleh sekolah ya, ini gunanya untuk apa? Ya stakeholder, memberikan layanan prima, cepat, murah, transparan, dan akuntabel ya, dengan adanya e-administrasi ini, kemudian juga berkaitan dengan pembelajaran jauh-jauh, juga adanya e-learning ya, ini juga guru bisa mengembangkan berbagai inovasi, pembelajaran berbasis TIK ya, pembelajaran inovatif melalui e-learning gitu ya, ini juga akan adanya kualitas, peningkatan kualitas ya, terhadap proses pembelajaran ini, ini harapannya di setiap sekolah ini, adanya kolaborasi yang ini ya, yang baik gitu ya, kemudian juga terkait dengan keterampilan, nah ini juga keterampilan yang harus kita kuasai juga ya, yang harus kita miliki, terkait dengan tenaga pendidik juga, yang pertama, media pembelajaran menarik, nah setiap pendidik ya, tentunya harus memiliki media pembelajaran menarik, karena kita secara tidak langsung ya, berhentap muka, tapi melalui media digital ini, nah kemungkinan besar ya, ini harus adanya pembelajaran yang menarik ya, medianya itu menarik, kemudian bisa berkaitan dengan media visual ya, terkait dengan diagram ataupun infogram, kemudian media audio ya, seperti podcast ya, yang bisa diberikan oleh gurunya ke siswanya, kemudian juga media audio visual, sebagai video pembelajaran, nah kemudian memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan, nah karena sekarang itu eranya, generasi sekarang itu teknologinya itu ke arah media sosial ya, kebanyakan juga maksus media sosial, seperti mungkin Instagram, Facebook, dan sebagainya ya, kemungkinan besar, setiap guru bisa memanfaatkan media sosial ini dalam proses pembelajarannya, nah ini ya, ini juga bisa memberikan interaktif ya, memberikan selaku interaksi kepada siswanya, maupun mahasiswanya ya, nah ini bisa memberikan kemudahan kita, dalam manfaatkan media sosial ini, ataupun media digital ini, kemudian adanya search engine ya, nah ini juga guru ataupun dosen ya, adanya kemampuan untuk mencari, mencari bahan pengajaran dan sebagainya ya, melalui Google dan sebagainya, nah ini ya, harus dimiliki oleh guru ketrampilan ini gitu ya, mampu memberikan pengajaran dari berbagai sisi ya, gitu ya, kemudian ini juga adanya ciptakan game best learning, nah ini aktivitas bermain bisa menstimulasi siswa ya, untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, bagaimana guru mengembangkan kemampuan berpikirnya siswa, agar juga bisa berpikir kritis ke depannya, kemudian juga kemampuan ataupun keterampilan berbahasa asing, mungkin ini juga harus dimiliki seorang guru ya, tenaga pendidik, untuk menjalankan pembelajaran yang lebih beragam, kemudian kaitan dengan pembelajaran ilmu sendiri, kita semua tahu ya, sebetulnya tidak hanya dengan kondisi pandemi saat ini ya, ternyata proses belajar-mengajar juga, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Wahyu ya, sudah ada gitu ya, dua tahun yang lalu gitu ya, dikembangkan gitu, nah mungkin karena konteksnya sekarang adanya pandemi ini, jadi lebih intens gitu ya, pembelajaran jarak jauh ini, nah ini juga berkaitan dengan e-learning sendiri, ya ataupun proses pembelajaran jarak jauh, tanpa harus tetap muka, dengan menggabungan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi media baru ya, ini juga berkaitan dengan instruksi dari Kemendikbud ya, terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, dengan adanya fenomena ataupun pandemi ini ya, kemudian ternyata pembelajaran jarak jauh ini ada berbagai problem, terkait dengan prosesnya ya, nah ini terkait dengan proses ini ya, problem belajar dari rumah ini ternyata menimbulkan berbagai masalah, kemudian terkait dengan juga ketimpangan akses internet, menyebabkan proses pembelajaran tidak efektif, nah ini berdasarkan informasi dari kata data, ini ternyata siswa dan guru terdampak COVID-19 ini, belajar dari rumah, ini ada 68,8 juta siswa, kemudian ada 4,2 juta guru, yang terdampak dari pembelajaran jarak jauh ini ya, pembelajaran di rumah ini, kemudian ternyata adanya akses internet juga berpengaruh ya, terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini, terkait dengan ini ya, 36% penduduk bukan pengguna internet, ternyata masih ada nih, 36% penduduk bukan pengguna internet, kemudian siswa tidak punya kuota, internetnya memadai, ini berjumlah 42,2%, kemudian juga terkait dengan problem efektifitas kegiatan belajar-mengajarnya, ini terkait dengan adanya pengaduan ke KPAI ya, ada 246 total pengaduan, kemudian ternyata beban tugas beratnya itu ada gitu ya, terkait dengan tugas-tugas, yang diberikan ada sejumlah 77,8%, kemudian juga waktu pengarjaannya tugas dikit, ini terkait dengan ini ya, 37,1%, kemudian adanya minimnya keterampilan guru dalam pendidikan jarak jauh, sehingga proses pembelajaran mengajar tidak menarik, kemudian media digital yang digunakan juga guru terbatas ya, dan sebagian besar masih menggunakan WhatsApp, lain Facebook, dan Instagram dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kemudian ini ya berkaitan dengan teknologi pun, ternyata 15,6% siswa tidak memiliki laptop, komputer, handphone, dan sebagainya, kemudian juga 8% saja guru yang sudah mengerti teknologi pembelajaran online. Nah, ini ya berkaitan dengan problem pembelajaran dari rumah, menurut kata data.co.id. ternyata kompleks ya, problemnya gitu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran e-learning sendiri, ini ada manfaatnya juga ya, yang pertama mengatasi rendahnya rasio guru dan siswa, kemudian juga beban guru jadi berkurang, kemudian fleksibilitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran, karena kita bisa melakukan proses pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, tidak harus beratap muka dengan jam baku ya, jam 7 sampai jam 12 gitu ya, tidak harus baku, kemudian melepaskan keterangan terhadap ruang dan waktu, memperluas layanan pendidikan kita juga ya, dengan adanya learning ini, kemudian pengajaan engagement dalam proses pembelajaran. Nah, ini ya, bisa kita juga bereksplorasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian, sebagai seorang guru ataupun dosen ya, juga bisa memberikan konten-konten e-learning yang edukatif juga ya, dengan adanya teknologi digital ini, konten bebas presentasi yang bisa menarik ya, menarik siswanya, kemudian juga konten berbasis audio dan video, dan juga konten berbasis infografis. Baik, Ibu. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu, waktunya tersisa 5 menit lagi Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas Lingang. Ini ada video ya, terkait dengan konten e-learning, yang bisa Bapak Ibu gunakan juga, atau penelakukannya, dalam pengajaran. Terdengar ya suaranya dari videonya. Apakah pendengar cerama sambil memperhatikan slide presentasi masih dilakukan di dalam kelas? Hmm, sepertinya kelas Anda belum memanfaatkan teknologi e-learning, alias mesin menggunakan kala pembelajaran tradisional. Sebenarnya, apa itu e-learning? e-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh jasa elektronis seperti komputer, internet, telepon, dan lain sebagainya. Di samping itu, kerja pembelajar juga didukung oleh layanan tutor yang membantu mahasiswa apabila mengalami kesulitan. Mari, kita lihat perwandingan antara pembelajaran tradisional dengan pembelajaran menggunakan e-learning. Pada pembelajaran tradisional, berdapat beberapa ciri diantaranya. Pertama, pendidik berperan sebagai sumber utama dan kegiatan belajar. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi e-learning dan proyektor, kedua alat itu hanya sebagai tambahan atau pembantu saja. Kedua, penyampaian informasi yang bersifat fakta dan kurang memberikan contoh permasalahan karena pelaksanaan kegiatan pembelajaran sangat terbatas oleh jam pertemuan yang sudah ditentukan. Ketiga, dalam prosesnya kemampuan peserta didik dalam hal belajar dianggap sama rata padahal dalam satu kelas terdapat lebih dari satu karakteristik peserta didik dengan beragam gaya belajar dan cara berbikir yang berbeda-beda. Dan keempat, kurang menerapkan prinsip pembelajaran seperti pengelangan atau apersepsi yaitu memberi peluang bagi peserta didik yang karena kondisi maupun karakteristiknya belum dapat memahami materi pembelajaran. Sekarang, mari kita berbicara dengan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan e-learning. Melalui e-learning, banyak keuntungan yang ditawarkan. Beberapa diantaranya yaitu Pertama, Pendidik tidak menjadi sumber utama dalam belajar, tetapi peserta didik memiliki sumber belajar lain yang telah tersedia di dalam e-learning seperti elektronik modul, sekol, dan studio. Terima kasih. Dan ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai menggunakan kecepatan dan gaya belajar ini. Jika terdapat kekulitan, mereka dapat berkulitasi kepada klikor melalui kolom diskusi online atau check-in. Jika kita simpulkan, kegiatan pembelajarannya ini dapat mengingatkan efektifitas dan efisensi keberadaan belajaran. Mengapa efektif? Karena dengan bantuan e-learning, menerapkan semua prinsip pembelajaran mengikuti apersepsi, motivasi, aktivitas, korelasi, pengulangan, dan kerjasama menjadi lebih mudah. Lalu, mengapa efisien? Karena dengan berbagai keuntungan yang ditawarkannya, kita dapat menghemat waktu pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan e-learning, kita telah selangkap maju mengikuti arus kekenangan teknologi. Ini juga ada ya, contoh dari konten e-learning. Persepatannya. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat desa, masyarakat koronan, sekantoran, industri kecil, menengah, hingga industri besar, kebutuhan listrik untuk menggerakkan ruang dasar ekonomi mereka. Tahukah Anda bagaimana listrik bisa mencapai ke rumah kita? Batu bara, panas bumi, air, dan tenaga surja merupakan kekayaan alam yang dapat kita manfaatkan sebagai kebutuhan listrik. Listrik yang dihasilkan dari pembagian listrik akan diseluruhkan ke dalam garbun induk untuk diraksikan ke dalam sejalan tinggi. Dari garbun induk, listrik di alirkan ke jaringan melengah sampai sejalan distribusi. Lalu, diturunkan ke jaringan rumah hingga sampai ke rumah kita. Intang yang tersebut adalah instalasi pendidikan kebanyakan kebanyakan listrik. Lalu, di situ kita, tapi semakin lagi semakin berkata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin bergerak dengan kebanyakan listrik. Mencukupi kebutuhan pasukan listrik. Pemerintah membuka akses yang luas bagi swasta untuk berpartisasi aktif. Dalam usaha penyediaan dan usaha penulian kebanyakan kebanyakan listrik. Sama-sama kita ujukan kebanyakan listrik untuk berjalan-banyakan listrik. Terkait dengan konten e-learning yang bisa kita berikan, kita terapkan di sekolah kita untuk pembelajaran jarak jauh dengan siswanya. Nah, ini berkaitan dengan contoh aplikasi belajar yang menjadi rekomendasi dari Kemendikbud sendiri. Ini ada rumah belajar, kemudian ada ruang guru, ada Zenews, ada Microsoft 365 for Education juga. Kemudian juga ada Google Workspace for Education. Kemudian juga ada kelas pintar, sekolah.new, dan Kuiper School. Ini merupakan aplikasi pembelajaran yang direkomendasi oleh Kemendikbud. Karena di Google Workspace sendiri sudah memiliki berbagai fiturnya ya, ataupun terkait dengan aplikasi dan software-nya yang memudahkan kita untuk proses belajar mengajar. Seperti ada Google Class, kemudian ada Gmail, ada Google Drive, kemudian ada Calendar juga ya. Kemudian juga ada Google Meet, kemudian ada Google Office, Google Sheet, dan Call. Ini yang bisa kita terapkan, yang bisa kita gunakan, dioptimalkan juga ya dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga adanya aplikasi pembelajaran Microsoft 365 for Education juga, yang bisa kita lakukan juga ya, bisa kita gunakan. Kemudian juga rumah belajar ya, sebagai platform yang bisa diakses oleh Bapak Ibu Guru ataupun peserta didiknya ya. Ini merupakan platform yang dikembangkan oleh Kemendikbud itu sendiri. Kemudian juga adanya Keluang Guru ya, biak swasta yang mengembangkannya, yang bisa kita akses juga. Kemudian ada sekolah.new, dan juga ini adanya aplikasi pendukung ya, ketika memang Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam keterampilan membuat materi pengajaran yang lebih interaktif ya. Ini ada kanva yang bisa digunakan juga dalam membuat presentasi ataupun PowerPoint-nya. Kemudian juga ini aplikasi pendukung terkait dengan ini ya, adanya kuis yang akan diberikan kepada siswanya. Ini ada kahut, kemudian ada menti-mentor yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, terkait dengan hal itu, perkembangan teknologi telah menjadi bagian dari peradaban global, merupakan alasan kuat bagi transformasi digital pendidikan di Indonesia. Setiap dari kita harus siap dengan perubahan dan menyambut era digital yang baru. Kurang lebihnya mohon maaf, begitu ya yang bisa saya kampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita, kita harus bersiap dan juga menyambut era digital yang baru ya Bu ya. Menarik sekali kata-katanya Bu. Ditambah juga dengan mungkin perkembangan digital era 4.0 kali Bu ya, yang sekarang, yang sering digaungkan gitu ya, perkembangan digital 4.0. Baik, Ibu Ina terima kasih banyak atas memparameterinya Bu. Mungkin kita akan melanjutkan di sesi tanya jawab ya Bu ya. Ya, siap Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina yang sudah mengoparkan materinya. Dan di sini sebelum kita melanjutkan ke pemateri yang kedua, di sini saya akan mengingatkan kepada seluruh peserta webinar yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini yang tentunya sudah dan akan menyampaikan materi dengan sangat menarik. Dapat menggunakan fitu kolom chat untuk sesi tanya jawab karena nanti di akhir sesi webinar akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money masing-masing 100 ribu rupiah. Menarik sekali kan? Nah, dengan format tentunya, yaitu nama, nomor HP, pertanyaan, dan juga jenis e-money ataupun voucher yang digunakan. Dan dengan mengembali bahwa nomor HP tentunya yang sudah terintegrasi dengan e-money, yaitu OVO, GOPAY, ataupun link aja. Jadi dimohon untuk menyertakan nomor HP yang sudah terintegrasi dan tentunya jenis voucher e-money-nya agar memudahkan dalam mengirinkan hadiahnya. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kaswanto SPMSI. Beliau merupakan dosen IPB dan juga praktisi. Selamat pagi, Pak Kaswanto. Selamat pagi. Apakah suara saya cukup jelas? Sangat jelas, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Kaswanto apa kabar nih, Pak, di hari Senin pagi ini, Pak? Kabar baik sekali. Sangat-sangat semangat bertemu dengan 516 partisipans di ruang Zoom ini. Luar biasa. Banyak sekali ini, luar biasa. Pak Kaswanto dipersilakan untuk ngopatkan materinya, Pak, selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Lingga. Semoga Indonesia makin cakep digital. Baik, Bapak, Ibu, dan Mas-Mas, Mbak-Mbak, adik-adik semua izinkan saya memberikan beberapa sharing ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih. Masih bergabung ya. Tidak terasa, sudah hampir satu jam. Jangan lupa untuk bergerak, melakukan biobreak. Jangan lupa untuk sekiranya mengalihkan pandangannya. Misalnya jauh ke depan, dihitung satu, dua, tiga. Tiba-tiba balik lagi melihat wajah saya. Bercanda ya, Bapak, Ibu. Baik, kita akan coba memulai. Ijinkan saya share screen. Hari ini bulan apa ya, Bapak, Ibu? Hari ini adalah bulan Agustus, sehingga tema kita adalah Merah Putih Ceria. Pakas itu kan September ceria. Oh iya, Agustus adalah merah putih. Betul sekali. Jadi, topik yang diamanahkan kepada saya adalah Digital Safety. Keamanan digital, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Dan di sini, saya melihat banyak siswa-siswa SMP dan SMK ini. Ijinkan saya, Kaswanto, menyapa ya. Dengan Sobat Muda Digital. Iya, keren kayaknya ya. Sobat Muda Digital. Di sini ada Jetson, ada Vincent Lim, ada Vivi Dewi Hakim, ada Kevin Suprianto. Luar biasa nama-namanya. Apalagi Rianto-Rianto itu ya, mirip dengan nama saya, Kaswanto. Tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19. Jadi, sengaja itu ada berpendar-pendar begitu ya, agar Bapak, Ibu, dan Sobat Muda Digital melihat itu sebagai tantangan yang sifatnya internal dan peluang yang sifatnya eksternal. Tantangan dari kita sendiri, sementara peluang dari luar lingkungan. Bagaimana kita bisa melakukan interaksi itu agar tetap aman. Jangan khawatir, selama kita bisa melakukan konektivitas, tentu kita harus juga melakukan keamanan buat kegiatan kita. Kalau naik motor, jangan lupa pakai helm. Seperti itu. Kemudian, izinkan pula saya menyapa secara spesial kepada Ibu Ina Dinopita, satu almamater. Kemudian ada Pak Erianto Gajah, terima kasih. Ini luar biasa ya, langsung dengan kepala sekolah dari SMKS Kasih Matria Tebing Tinggi. Dan juga ada Ibu Kepala Sekolah untuk SMPS-nya, Ibu Lisbeth Suryani Pardosi. Dan tadi sudah bertemu dengan call-nya kita. Call-nya bukan sayuran ya. Call-nya itu adalah Key Opinion Leader. Setelah kita bertemu yang biasanya lihat di TV, News Anchor, langsung bisa menyapa di Zoom meeting ini. Itulah salah satu peluangnya. Bapak Ibu bisa bertemu langsung dengan Bapak Wahyu Wiwaho, Mas Wahyu secara langsung. Bahkan nanti bisa melakukan diskusi. Kan begitu ya. Nge-add Instagram dan sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Mas Lingkah Zaran yang menjadi moderator kita yang luar biasa. Ijinkan saya menyapa Bapak Ibu dan Sobat Pundal Digital agar Indonesia makin cakep digital. Hari ini Senin 9 Agustus. Berarti minggu depan kita sudah mulai upacara Bapak Ibu. Siapakah saya? Saya di sini Bapak Ibu ya di ITB University. Lebih tepatnya di Direkturat Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan yang PPTP ini. Di tempat lain juga banyak ya. Ada kaki-kakinya. Silakan jika diskusi ini keterbatasan waktunya dirasa tidak memungkinkan, kita bisa berdiskusi di sosial media ataupun di wadah lainnya. Baik, untuk awalan, Bapak Ibu harus melihat, Sobat Pundal Digital harus melihat seperti ini. Bahwa literasi digital itu oleh UNESCO dan beberapa institusi lainnya mendefinisikan harus setidaknya empat komponen. Empat komponen Bapak Ibu ya. Yang pertama harus ada devices-nya atau HP-nya. Bapak Ibu sudah punya ini pasti kan? Kemudian yang kedua aplikasinya. Misalnya Zoom ini. Kalau sudah punya HP, sudah punya laptop, sudah punya PC, sudah punya komputer, tapi tidak punya aplikasi di dalamnya, sama saja sia-sia. Kemudian ternyata di luar sana itu banyak sekali data yang bermanfaat. Banyak sekali konten-konten positif yang bisa kita memanfaatkan. Kalau ditanya lebih banyak positif atau negatifnya? Lebih banyak positifnya. Bahwa peluang di luar sana itu luar biasa. Banyaknya Bapak Ibu dan Sobat Pundal Digital sehingga kita perlu melakukan konektivitas. Begitu Bapak Ibu punya jaringan, boom! Biar kaget semua, kita bangun. Agar Bapak Ibu bisa melakukan konektivitas, mengambil bahan ajar, media pembelajaran, bahkan adik-adik Sobat Pundal Digital bisa menambah wawasan, bisa melihat apa yang terjadi di luar sana saat ini juga pada waktu yang sama, real time. Kalau dulu kita mendapatkan berita hampir sehari, dua hari kemudian. Kalau sekarang tidak. Detik itu juga live streaming. Paling kita bisa melihat data apapun yang terjadi, kejadian apapun yang terjadi di luar sana saat ini juga. Paling hanya berbeda sekitar sekian detik. Bukan begitu? Ibu Lynn Helen. Baik. Sebenarnya materi hari ini, empat kali pertemuan, empat kali narasumber ini, empat narasumber ini memberikan, yang pertama adalah budaya bermedia digital, keamanan digital, etika digital, dan cakap digital, itu sebenarnya sudah ada bukunya, Bapak Ibu dan Sobat Pundal Digital. Silakan saja di download, digugling saja, literasi digital, kominfo, Indonesia Maju, siberkreasi. Katakanlah tidak ada waktu. Ada empat ini, halamannya kelihatan ya, 156 dan sebagainya. Ada ringkasan eksekutifnya, yang hanya 21 halaman. Katakanlah juga super biasa, luar biasa sibuknya. Jangan khawatir, sudah ada webinar seperti ini, Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital, hanya duduk manis saja di sini, 2,5 jam sampai 3 jam, langsung mendapatkan empat modul ini, secara langsung, dari empat narasumber. Sehingga tantangan itu, membuat kita semakin maju, peluang itu bisa membuat kita lebih ber, peluang berkembang lebih baik, di saat pembelajaran jarak jauh, di saat pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu ya. Kita akan melihat lebih detail. Bahwa dari modul itu, ada empat, maka tugas saya adalah untuk memberikan, apa itu ikonnya, Sobat Muda Digital? Itu adalah ikon, simbolnya adalah tameng. Iya, tameng itu ya. Jadi tugas saya, tugas kita semua, adalah memberikan tameng, buat konektivitas kita. memberikan gembok, memberikan helm, memberikan pengaman, agar kita bisa beraktivitas dengan leluasa, luar biasa, dengan data yang ada di dunia maya itu, tapi kita tetap terjaga dengan baik. Kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa dengan bebas, luar biasa, tapi orang luar yang tidak kita inginkan, itu tidak bisa masuk ke rumah kita. Begitu ya. Keamanan itu seperti tameng, gembok, pagar, dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting, sedikit ya informasi, bahwa dari UNESCO juga, dan beberapa institusi internasional lainnya, kita-kita, Bapak-Ibu dunia pendidik ya, Bapak-Ibu tenaga pendidik, dan Sobat Muda Digital, anak didik, bahwa kita berada di ranah education is power. Bahwa dengan digital skills ini, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata Nelson Mandela, pendidikan itu, is the most powerful weapon, which you can use to change the world. Jadi, yang kita lakukan saat ini, dengan bersekolah, dengan webinar, bertemu dengan beberapa orang yang sharing pengalamannya, berarti kita sedang melakukan pendidikan. Sehingga nanti, Bapak-Ibu dan Sobat Muda Digital adalah the powerful people yang bisa mengubah dunia. Dengan pendidikan, kita bisa mengubah dunia. Dengan seribu orang, kita bisa memindahkan gunung, tapi dengan sepuluh orang, kita bisa mengguncang dunia. Itu kata siapa itu? Sobat Muda Digital, ada yang hafal? Nah, sekarang kita masuk ke kontennya. Masih ada 15 menit. Jadi, kita akan belajar 4 hal, Bapak-Ibu dan Sobat Muda Digital. Ini Mas Deddy Hartanto kayaknya melihat jam. Masa sih Pak, 15 menit lagi? 10 menit lagi. Jadi, kita akan melihat jejak digital. Jadi, jangan melakukan sesuatu yang sifatnya negatif di media internet. Sekali lagi, selalu melakukan hal-hal yang positif ketika melakukan konektivitas itu. Positif, positif, positif. Setiap hari diisi dengan konten positif, maka kedepannya akan menjadi lebih baik. Kalau nanti di handphone itu ada konten negatif, geser aja. Delete, 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 delete. Handphone itu sudah ada artificial intelligence-nya dan akan merekam bahwa yang positif itu seperti apa. Yang kedua, tinggalkan jejak yang positif. Jejak itu ada di belakang. Yang ketiga, pentingnya memahami fitur digital safety. Dan bagaimana kita melihat itu ketika jejak kita terekam ternyata ada beberapa yang negatif. Dan keempat, kita melindungi sebaik-baiknya. Pilihlah helm yang berkualitas. Jangan helm justru mencelakakan. Kita kira begitu. Pilihlah pagar yang mudah kita aksesnya. Pilihlah gembok yang kita mudah membukanya. Pilihlah pengaman yang kita bisa akses dengan baik tapi orang luar sulit untuk mengakses. Nah, sebenarnya data digital itu, Bapak-Ibu, hanya empat sebat mudah digital. Yang pertama adalah teks. Dengan WhatsApp, kita mengirimkan teks hati-hati. Jangan mengirimkan konten negatif. Jangan memberikan ujaran kebencian. Jangan memancing keributan. Kira-kira begitu bahasanya. Kemudian dari teks menjadi suara. Bisa. Dari suara kemudian menjadi gambar. Bisa. Kemudian kombinasi ketiganya menjadi video. Silakan. Tapi sekali lagi, bagaimana kita menjaga jejak digital yang kita berikan itu. Sekali kita mengirimkan sesuatu, itu terekam. Mungkin ada yang langsung screenshot. Walaupun kita sudah delete. Ada yang sempat melakukan screenshot. Mungkin ada yang sempat melakukan perekaman dan sebagainya. Nah, hati-hati mulai dari sekarang. Apa saja jejak digital? Banyak ya. Hal-hal sepele yang kita lakukan di dunia maya itu, ternyata itu adalah jejak kita. Ketika melakukan konektivitas, itu adalah jejak kita. Postingan di media sosial. Searching di Google. Sekalian juga sekarang iseng-iseng coba searching. Nama Krivia Angelino. Angelin. Apakah sudah ada di internet? Apakah ada nama misalnya Bapak Solihin? Tentu ya Pak. Maaf, Pak. Diberikan contoh. Mungkin banyak sekali nama Solihin di luar sana. Tapi bagaimana Solihin yang memang dari SMK Kasih Maitreya ini hadir begitu. Jadi jati dirinya betul Bapak Solihin yang kita maksud. Tontonan di Youtube, pembelian di marketplace, jalur ojek online, dan seterusnya. Banyak sekali. Intinya begitu melakukan konektivitas, Bapak Ibu terekam. Shopping dan sebagainya hati-hati. Nah ini bahaya apa yang ditimbulkan ketika melakukan konektivitas itu? Ada yang pertama digital exposure. Saya kira Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital sudah paham. Nomor dua, pising. Nah nomor tiga ini yang sedikit kadang-kadang dilupakan. Bahwa konten-konten yang kita posting itu kadang-kala menjadi bumerang. Konten-konten yang kita posting yang sifatnya negatif kadang-kala menjadi batu sandungan di kemudian hari. Jadi hati-hati. Bisa saja itu portofolio yang tidak mengenakan, portofolio yang tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik. Silakan dihapus saja. Mulai dari sekarang, isi dunia maya itu dengan konten-konten yang positif. Nah sekarang kita masuk ke materi kedua. Jejak positif yang sehat di dunia digital. Gimana sih caranya? Banyak caranya. Asalkan pikiran kita diisi dengan hal-hal yang positif. Bangun pagi, pikiran positif. Misalnya pilih saja berpikir sejenak sebelum posting. Tiba-tiba dapat nih dari WhatsApp. Misalnya kebanyakan orang Indonesia pakai WhatsApp atau Instagram atau Twitter. Ada ujaran kebencian misalnya. Nah di cek dulu apakah benar. Seperti lagu tadi di awal oleh PIP Project tadi ya. Nah apakah betul seperti itu. Batasi informasi yang Anda bagikan di dunia maya. Tidak semua informasi yang kita dapatkan harus kita teruskan. Ya hati-hati. Ada waktunya disaring dulu sebelum di-sharing. Pastikan posting hal-hal yang positif dan bermanfaat. Posting yang positif. Post positif. Lakukan itu maka kita akan terbiasa. Sesuatu yang positif akan membuat kita lebih baik. Ini tipsnya banyak sekali Bapak-Ibu ya. Seperti Pak Wahi tadi sampaikan. Mas Lingga tadi sampaikan. Bahwa kita harus ada tips gitu ya. Ini ada beberapa. Saya kira yang keempat yang paling bagus ya. Tipsnya agar kita tidak lupa. Hapus posting masa lalu yang tidak penting. Jadi googling coba tuh. Nama saya misalnya Kasuanto. Ternyata dulu pernah tuh waktu kecil posting sesuatu, waktu SMP, ketika berantem sama teman, tidak sengaja menyebutkan ujaran kebencian gitu ya. Silakan dihapus. Waktu itu mungkin... Pak Kasuanto, mohon maaf Pak. Untuk waktu tersisa 5 menit Bapak. Siap Mas Lingga. Terima kasih atas reminder-nya. Masih ada 5 menit. Kalau di dunia maya 5 menit lumayan ya. Bisa 100 slides. Baik kita beranjak ke sesi berikutnya, ke slide berikutnya. Yaitu yang ketiga. Di sini bagaimana pentingnya internet sehat dalam digital safety. Jadi begini. Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital. Karena internet sudah berkembang luar biasa. Pandemi sudah sampai satu setengah tahun. Maka sekarang yang paling penting itu adalah collaboration and creativity. Jadi kita harus berkolaborasi Bapak Ibu. Sebagai tenaga pendidik, kita harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu tenaga pendidik yang lainnya. Agar apa? Agar kita makin kreatif. Sudah tidak waktunya lagi kita hanya memindahkan pendidikan, pembelajaran di kelas ke Zoom Meeting atau Google Classroom. Begitu saja. Tidak. Kita harus lebih kreatif Bapak Ibu. Agar apa? Agar Sobat Muda Digital tidak ada bahan terus. Agar Sobat Muda Digital itu pantang di monitornya mengikuti gerakan kita. Misalnya Mas Jason. Coba angkat tangannya Mas Jason. Bisa memegang kuping di sebelah kirinya enggak? Ini ada gerakan biobreak. Agar kita tidak terlalu kaku di depan kamera. Agar tidak pegel-pegel di depan kamera. Intinya kolaborasi. Silakan dengan Zoom Meeting ini kita bisa bertemu dengan kolaborator kita di ujung sana, di United States, di Australia, di manapun, di Papua, bahkan saya sekarang berada di Pulau Jawa bertemu dengan Bapak Ibu yang di Kepulauan Meranti, hanya melalui jaringan internet. Kolaborasi kita. Silakan dimanfaatkan dan kreatif. Nah bagaimana kolaborasi dengan kreatif ini bisa memberikan paming buat kita. Bahwa sesuatu yang negatif itu biasanya bisa kita konfirmasikan langsung ke kolaborator kita. Ih Pak Solihin posting sesuatu nih. Apa betul? Saya WhatsApp ke Pak Solihin. Pak Solihin betul enggak posting? Oh enggak, itu akun saya dirotas. Nah itu kolaborasi. Saya konfirmasi ke Pak Solihin, Pak Solihin juga mendapatkan informasi. Oh, saya akunnya dirotas ternyata. Nah itu kolaborasi yang positif. Agar kita sama-sama saling menjaga, bagaimana sama-sama kita memberikan tameng kepada akun-akun kolaborator kita. Masih ada tiga menit. Nah ini tipsnya Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Banyak sekali mulai dari password, mulai dari gunakan halaman yang aman, HTTPS, mulai dengan scan-nya attachment dengan antivirus, mulai dengan teknik two-step authentication, WhatsApp sudah ada sekarangnya, password dan sebagainya, bahkan IG dan sebagainya sudah ada two-step-nya. Manfaatkan itu. Hacking, agar tidak dirotas. Banyak juga tipsnya. Sekali lagi password itu adalah pintu utama. Gunakan password yang mudah diingat, tapi susah direpas. Pakas, apa boleh passwordnya 100 karakter? Mulai saja, tapi ngetiknya lama nanti Bapak Ibu ya. Kalau 100 karakter nanti ngetiknya lama nanti ya. Jangan, cukup 10 sampai 16 saja. Kemudian terakhir yang materinya adalah perlindungan privasi digital safety. Bapak Ibu dan Sobat Muda Digital, sudah saatnya data pribadi itu dalam bentuk digital. Rapot di-scan, ijazah di-scan, kemudian kalau ada KTP di-scan saja, saya disimpan secara digital dan disimpan di cloud. Cloud itu email saya sudah cloud ya. Bapak Ibu pasti punya email. Email itu sudah cloud system. Simpan di situ, sehingga ketika ada sesuatu itu bisa diambil kembali. Mas Lingga sudah gelisah sepertinya. Saya akan segera mengakhiri satu menit lagi Bapak Ibu. Apa saja yang bisa dilindungi di sini? Banyak ya. Nah, nanti kita share saya portfolio-nya, nanti kita diskusikan. Pastikan data pribadi Bapak Ibu terlindungi dengan baik. Jangan sampai disalahgunakan seperti video-video di awal. Dan gunakan authentication two ways itu. Kemudian jangan lupa antivirus, bebas tapi bertanggung jawab. Jika ada pertanyaan, silakan. Yang penting grow mindset-nya. Jangan lupa dari Ibu Ina juga begitu ya. Bahwa kita selalu berkembang, 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 sehingga semakin skill set. Itu saja dari saya. Mohon undur diri Bapak Ibu. Saya Kaswanto. 08121939739. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak sengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali ke Mas Lingga. Terima kasih Mas Lingga. Baik. Terima kasih Bapak Kaswanto. Bapak, tapi tadi saya itu sebenarnya sedang peregangan sih Pak tadi Pak. Kan tadi Bapak menyebutkan bahwa. Betul. Kita saat pembelajaran jarak jauh juga harus melakukan peregangan ya Pak ya. Tadi saya peregangan dulu sih Pak. Tapi betul sekali Pak. Saya setuju Pak. Misalnya kita sedang pembelajaran jarak jauh, tentunya juga kita harus melakukan peregangan supaya tidak pegal-pegal ya Pak ya. Betul sekali. Bisa sampai 18 jam, 24 jam depan komputer kan. Wah betul. Betul sekali. Itu luar biasa. Kesehatan kita cukup terganggu nanti ya. Betul. Siapa tahu nanti kalau misalnya kita tidak menggunakan mungkin alat kerja atau alat bantu seperti kursi ataupun meja yang sesuai juga. Bisa berapa kesehatan panjang ya Pak. Misalnya sakit pinggang ataupun sakit leher ya Pak ya. Betul. Jadi silakan Bapak Ibu sekali-kali itu melakukan webinar di luar ruangan ya. Jangan hanya di ruangan saja. Siapa tahu tadi seperti Pak Wiwaho tadi ya, itu berjemur sinar matahari. Jadi sambil webinar dapat ilmu juga dapat kesehatan. Betul sekali. Baik, Bapak Kasuanto terima kasih banyak nih Pak atas memarah materi yang mungkin kita akan berjumpa lagi di sesi tanya-jawab ya Pak ya. Siap. Terima kasih Mas Linda atas kesempatan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Kasuanto sekali lagi. Diingatkan kepada seluruh pesta webinar, jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini tentang materi yang tentunya sangat menarik sekali, dapat menggunakan fitur kolom chat di mana di akhir sesi webinar akan ada 10 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money masing-masing 100 ribu rupiah. Dan juga dimohon kepada seluruh pesta webinar dapat menggunakan fitur kolom chat hanya untuk sesi tanya-jawab saja, tidak dipergunakan untuk absen, karena link absensi akan diberikan di akhir sesi webinar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang berbahagia. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang berjudul Tantangan dan Peluang Pembelajaran Jarak Jauh di Saat Pandemi COVID-19 ini. Kita akan beralih ke narasumber ketiga kita pada hari ini, yaitu beliau merupakan seorang kepala sekolah SMKS Kasih Matria Tebing Tinggi. Saya panggil Bapak Erianto Gajah SPD. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Erianto. Iya, selamat pagi. Pak Lingga, sehat? Alhamdulillah. Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Iya, sekarang lagi di sekolah. Betul, harus semangat terus. Lagi di sekolah atau bagaimana, Pak? Iya, bahasa saya persis ini di sekolah, Pak. Wah, baik. Semoga tetap menerapkan protokol kesehatan ya, Pak. Dan juga semoga diberikan kesehatan terus. Baik, Bapak Erianto dipersilakan untuk mengopatkan materinya 20 menit ya, Pak. Oke, terima kasih. Silahkan, Bapak. Malingga. Saya subscribe dulu ya. Baik, suara jelas, suara saya jelas ya, Pak? Paling enggak? Sudah jelas kali, Pak. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang semuanya. Yang saya hormati, para narasumber ya. Ini narasumber yang luar biasa. Ya, Pak Kaswanto, salah satu dosen IPB. Bu Ina, ya, akademisi ya, Mrs. Bet, ya, Kepala Sekolah SNP Kasih Maitreya. Kebetulan juga ada, ya, itu saya lihat tadi presenter dari salah satu televisi ya, Pak Wahyu. Salam kenal, Pak, dari kami, Kepulauan Meranti, Kepulau, Kabupaten, posisinya di luar Provinsi Riau. Dan yang saya banggakan, anak-anak ser semuanya. Kebetulan, Pak Lingga, kalau kami di SNK, SNP Kasih Maitreya, itu kalau guru yang putra itu dipanggil ser, kalau yang perempuan itu dipanggil mis. Jadi, selamat pagi semuanya, anak-anak ser semuanya. Saya doakan, ya, semuanya sehat, ya, tetap semangat, walaupun kita masih dalam masa-masa seperti ini, ya, saya yakin semuanya sudah bosan, ya, sudah bosan dengan yang namanya pemeriksaan online, ya. Betulnya semua anak-anak ser semuanya berharap kapan loh kita bisa tetap buka. Ya, berdoa saja, ya, semoga buah ini segera berakhir. Dan, ya, mudah-mudahan secepatnya kita akan divaksin, ya, divaksin untuk siswa pelajar. Jadi, kalau sudah divaksin, ya, harapan kita bisa untuk kembali, ya, kembali berjumpa di sekolah tercinta. Nah, baik, pada pagi hari ini, saya sendiri akan membahuan zaman yang sudah luar biasa. Kita tidak bisa pungkiri, ya, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi saat ini. Tetapi, sebagai insan-insan di dunia pendidikan, sebagai pendidik, sebagai pelajar yang sudah mengetahui etika-etika, norma yang biasanya kita terapkan di sekolah, tentu di dunia digital, di dunia maya, harus kita terapkan, ya. Karena norma, ya, itu sampai kapanpun tidak akan bisa kita hilangkan. Tata kerama itu tidak akan bisa kita hilangkan. Karena karakter, ya, harus sejalan dengan akademik, ya, pendidikan. Di materi ini, ya, etika di ruang digital, tentunya kita mengetahui, ya, di zaman sekarang, banyak kita ketahui di media-media sosial, orang menyampaikan bahasa-bahasa, ya, atau kata-kata yang mungkin sebagian orang ada yang terima, ya, ada sebagian orang menanggapinya itu positif. Ada juga yang menanggapinya itu negatif. Ya, ini yang kita harus lebih berhati-hati lagi, berkomunikasi, beretika, atau membuat suatu kata-kata di media sosial. Baik, masyarakat Indonesia, ya, di zaman sekarang, ya, ini dengan wabah COVID-19 ini, ya, yang sejak tahun 2020, ya, itu kalau tidak salah di bulan Maret 2020, berarti kita sudah satu tahun lebih, ya, kita melaksanakan KBM online, ya. Jadi, mau tidak mau, ya, kita dituntut transformasi, perubahan. Ya, kita belajarnya hanya belajar di sekolah, ya, menggunakan papan tulis, langsung bertatap muka, ya, guru dengan siswa, sekarang kita pindahkan, ya, pindahkan model pembelajarannya. Yang biasanya kita di sekolah, sekarang kita sekolah melalui online, ya. Tentu, ya, Baik, Bapak Arianto, apakah... Ada yang bisa kami bantu, Pak? Oke, suara jelas, suarasanya jelas, Pak? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini dari di layar kita masing-masing, ya, kita bisa melihat perubahan transportasi, ya, transformasi pendidikan, ya. Yang dulu manual, sekarang kita sudah menggunakan laptop, HP, ya, di pembelajaran di dunia pendidikan. Baik itu juga di pergaulan kita sehari-hari, yang biasanya kita sering kumpul-kumpul, sekarang kita sudah berpindah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah muncul pada saat zaman sekarang, ya. Begitu juga dengan belanja, ya, belanja pun sekarang sudah banyak, ya, belanja pembelajaran online, ya, kita santai saja di rumah, ya, barang-barang yang kita pesan sudah diantar langsung sampai ke rumah. Nah, perlu diketahui semuanya, ya, secara garis besar, ya, di Indonesia pada tahun 2021 Januari, ya, penggunaan internet, ya, pengakses internet, ya, itu sangat tinggi, ya, sudah sangat tinggi, dan ini hampir semua pelosok sudah merasakan aksesnya, walaupun masih ada beberapa desa di Kepulauan Meranti yang mungkin akses internetnya belum selancar yang berada di Selapanjang. Ya, tapi kita, paling tidaknya itu sudah ada perubahan, ya, sudah ada perubahan, ya, yang dulunya, ya, hanya yang tahu yang pakai internet, hanya orang-orang yang berada di kota-kota besar, ya, hanya anak-anak yang orang yang punya dompet tebal, ya, tetapi saat ini kita sudah bisa, ya, sudah bisa mengakses sampai ke desa-desa, ya, anak-anak sekolah, anak usia TK pun sudah bisa mengakses internet, ya, tetapi kembali lagi, ya, kita sebagai insan pendidikan, ya, tentunya kita harus lebih cerdas, ya, di dalam penggunaan penggunaan alat-alat, ya, atau aplikasi yang berkaitan dengan digital, ya. Ciri-ciri generasi digital, ya, pertama, itu semua siswa, ya, di sekolah kasih materi ini, ya, salah satunya pasti sudah mempunyai salah satu akun-akun di media sosial, ya, tetapi etika-etika dalam pembuatan, pembuatan media sosial itu media sosial harus kita lakukan dengan benar, ya, jangan sampai pembuatan-pembuatan akun tersebut itu akun-akun yang samaran, ya, samaran, jadi akun samaran itu, ya, bagaimana dibuat tujuannya untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini kebanyak kejadian seperti itu, ya, ya, tidak membuat akun itu tidak sesuai dengan identitas. Nah, jadi itu sangat membahayakan. Kenapa tujuannya ada membuat akun-akun palsu, ya, tujuannya, ya, salah satunya pasti dia akan mempunyai tujuan yang tidak baik, ya, atau dia mau mencamarkan nama seseorang, ya, atau dia ada dendam atau bagaimana. Nah, itu sering kita lihat di media-media sosial, salah satunya Facebook, ya, salah satunya Facebook, ya, kebanyakan akun yang dibuat itu tidak sesuai dengan nama orangnya, ya, ya, nah, jadi ini perlu, kita harus lebih cerdas, ya, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi di media sosial. Lalu, proses belajar, ya, sekarang dengan adanya Google, ya, di selap panjang ini, ya, khususnya, ya, akses kita sangat kencang, ya, sebagai sumber untuk mencari bahan pembelajaran, ya, ya, jadi selain dari Bapak Ibu Guru memberikan materi dalam Zoom, ya, kita bisa cari referensi juga, ya, kita gunakan si Google, ya, Google itu, ya, dari ujung dunia, dari kutub utara sampai kutub timur selatan, ya, ya, itu semuanya lengkap, ya, kita bisa cari semuanya di situ, ya, yang tidak ada, ya, itu adalah pendidikan karakter, ya, itu tidak ada, pendidikan karakter itu harus dikasih langsung nampak di hidupan kita sehari-hari. Lalu, kebebasan berekspresi, ya, ini harus kita kontrol juga, kita harus kendalikan juga, ya, ini sebuah etika juga dalam menggunakan dunia sosial, ya, dunia media sosial, ya, jangan kita ekspresi, ya, tapi kita tidak tahu, ya, yang kita ekspresikan itu bisa mengundang orang tersinggung, atau dia marah, atau dia benci, nah, ini kita harus pahami, ya, seluruh peserta yang ikut kigiatan literasi ini. Ini harus kita pahami ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kebebasan ekspresi, ya, atau sebuah ungkapan, ya, di dalam media sosial, kita pun harus saring, betul, ya, jangan sampai hal-hal itu merugikan kita nantinya. Lalu, privasi, ya, privasi pun itu sangat penting, itu sangat utama, ya, jangan sampai hal-hal yang memang betul-betul privasi, itu kebablasan, atau kelepasan. Dan nanti kalau sudah kelepasan begitu, ya, orang bisa salah gunakan, ya, sekarang jamannya digital, ya, semua bisa dilacak, ya, dilacak para privasi kita. Jadi, kita menggunakan media sosial harus lebih bijak, ya. Ya, tentunya para peserta semuanya, ya, ini sudah tahu, ya, ini produk-produk di media sosial, ya, yang pada saat-saat zaman dulu, ya, tahun-tahun 2000 ke bawah, ya, ini belum semuanya muncul. Ya, tetapi, ya, semakin kita ke depan, ya, kita, aplikasi-aplikasi, ya, ini bermunculan, ya, aplikasi-aplikasi yang menjadi sebuah brand, ya, brand anak-anak muda sekarang. Ya, ini tidak, kita tidak bisa kita jauhi dari hal-hal ini. Tetapi, sebagai seorang insan pendidikan, kita harus lebih safety, lebih menjaga etika kita di dalam penggunaan media sosial. Jangan sampai penggunaan media sosial, ya, malah membuat kita susah nantinya. Ya, kita bisa lihat sendiri di televisi, ya, bagaimana orang-orang yang menyalahgunakan penggunaan media sosial, ya, mengundang kebencian, ya, atau hal-hal yang lain, ya, berakibatnya berusaha dengan hukum. Karena semua kegiatan kita berkaitan dengan dunia digital, itu sudah ada undang-undang BTE-nya, ya. Jadi, jangan beranggapan, ah, saya berkomentar begini-gini, kan saya tidak di penjara. Jadi, jangan sampai hal itu terjadi untuk kita semuanya. Kita insensi pendidikan, ya, tetap berpikir kritis, tetapi beretika, ya, untuk mencurahkan atau mencurahkan di media sosial. Ya, ini media-media sosial, ya, yang sudah banyak di aplikasi, ya, seri yakin semua, siswa-siswi SMK, SMP, ya, dan peserta lain yang hadir di acara literasi digital, ini semuanya pasti sudah kenal dengan aplikasi-aplikasi, ya. Ketika kita sudah bermedia sosial, ya, maka beberapa aplikasi media sosial pasti kita miliki. Jadi, ya, minimal itu satu orang pasti dia akan memiliki namanya itu Facebook, ya. Karena Facebook itu sudah, aplikasi sudah lama, ya, sudah lama. dan sekarang yang lumayan canggih, ya, ya, lumayan canggih, yang lumayan orang bisa langsung, kalau kita nge-expose, ya, langsung hitungan detik lebih cepat, ya. Itu media TikTok, ya. Sama, aplikasi juga, ya, aplikasi yang dirilis, ya, dirilis oleh aplikasi media sosial. Ini histori, ya, histori perjalanan media-media sosial, ya, yang dari dulu, ya, jaman-jaman saya sekolah, itu yang saya kenal cuma Yahoo, ya. Saya belum kenal namanya Google, ya. Google itu, ya, itu saya tahu waktu kuliah, ya. Tapi setelah Google, ya, makin ke atas kita, ya, makin bertambah tahun, ya, kita sudah banyak berkenal, kenal dengan media-media yang super-super cegih, ya, yang sudah memanjakan kita, ya, tetapi dengan hal-hal yang sudah dibudahkan, tetapi kita harus tahu juga etika yang kita gunakan, ya, etika sesaat, saat kita menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menggunakan media sosial, tetapi orang bersinggung dengan apa yang kita postingnya. dalam penggunaan dunia digital, ya, bukan hanya dampak positif saja yang kita terima, ya. Memang, ya, saya yakin, ya, pada yang para peserta seluruhnya, semuanya memiliki sikap yang positif, ya, karena sudah banyaknya aplikasi media sosial, pasti semuanya memiliki dampak positif, ya, karena contohnya kita sudah bisa berinteraksi, ya, dengan teman yang jauh, ya, kita bisa bertetap muka walaupun jauh, ya, itu dampak-dampak positifnya. Tetapi kita banyak pemakai media sosial, ya, yang beberapa belum mengetahui etika dalam bersosial media. Ya, ya, jadi kadang-kadang kita jadi salah salah penyalanggunaan, ya, salah penyalanggunaan media sosial. Jadi urusannya, ya, saling urusannya, kan, hukum. Nah, ini, ya, jadi pada kesempatan hari ini juga, ya, saya sampaikan kepada peserta jumlah pagi hari ini, ya. Etika, etika, ya. Baik. Mohon maaf, Pak, untuk waktunya tersisa lima menit, Pak. Oke. Etika, etika di dalam dunia gitar, itu yang pertama kita harus pakai bahasa yang tepat, ya, bahasa yang tepat, ya, ketika kita mau post satu kata, ya, kita harus gunakan bahasa yang tepat, ya, ya, berkomentar pun kita di media sosial, harus yang santun, ya, jangan sampai orang beranggapan itu persepsinya berbeda-beda. Ini, ini kita harus lebih hati-hati, ya, karena konten kita tetap itu akan terekam, ya, di jejak digital. Lalu dua, kita harus menghargai privasi, ya. Jadi, ketika kita mau dari media sosial, kita harus menghargai privasi orang juga. Ketika kita mau meng-share kiriman orang, kita harus harus baca dulu, gitu, loh. Ya, apakah ini boleh dibagikan atau tidak, ya. Ini namanya privasi, ya, privasi. Lalu, bercanda pun di dalam media sosial, kita harus pikirkan juga perasaan orang, ya. Apakah itu hal-hal yang boleh dikirim atau tidak, ya. Yang ketiga, menghindari sara, ya. Ini kebanyakan penggunaan media sosial, ya, sering disalahgunakan, menyampaikan menyampaikan kata-kata media media sosial dengan konten-konten yang berkaitan dengan sara. Ini perlu kita hindari, ya. Hindari. Karena ini sangat berbahaya, ya. Karena orang menanggapinya, orang membaca postingan itu, ya, dia membacanya postingan itu hanya sesaat saja. ya, dia tidak akan dia mencari unsur, dia tidak akan mencari dulu, oh, ini berita ini benar atau tidak. Nah, jadi kita, ketika kita mau meng-share, kita harus lihat dulu, oh, ini kata-kata ini ada kaitannya dengan sara, enggak, ya. Atau kaitannya dengan pornografi, tidak. Ya, karena banyak konten-konten sekarang ini kurang bagus, ya. Oke, update, update status. Nah, ini kita harus lebih hati-hati lagi kalau di media sosial. Kalau kita lagi, contohnya di bank, ya, kita meng-update. saya lagi antri di bank. Jadi, orang yang membacanya kan bisa nanti timbul niat jahat, ya. Nah, jadi kita harus lebih hati-hati lagi, ya. Lalu, mengasut orang, ya, untuk menyebarkan kebencian. Nah, ini jangan sampai insan-insan dunia pendidikan menggunakan media sosial itu untuk mengasut orang, ya. Jauhkan hal-hal itu. Karena itu tidak menggambarkan kita sebagai insan pendidikan, sebagai seorang pelajar. Oke, sedikit lagi, sedikit, ya. Ini sekali karena pesertanya banyak peserta siswa, ya. Ini tiga belajar online, ya, untuk seorang siswa. Yang pertama itu datang dan masuk tempat waktu. Jadi, untuk pelajar, ya, besar mohon ketika Zoom, ya, atau ada Google Meet, ya, masuk dan tempat waktu, ya. Datang dan masuk tempat waktu. Lalu yang kedua, menghidupkan kamera, ya. Jangan sampai gurunya dicuekin, ya. Jadi, gurunya ngomong, ya, siswanya matikan kamera tapi HP-nya biar aja di kamar. Pesertanya entah kemana, ya. Jadi, jangan sampai memberi contoh yang tidak baik seperti itu. Karena bagaimanapun, itu termasuk penilaian sikap, karakter, ya, untuk gurunya. Lalu, penampilan rapi, ya. Itu wajib, ya. Sebagai seorang siswa, jika akan melakukan Zoom atau Google Meet, wajib berpakaian rapi, ya. Karena kan kita harus berhadapan langsung, ya, dengan Bapak-Ibu Guru. Jadi, harus rapi. Lalu, aktif. Ya, ini aktif. Ini termasuk penilaian, ya. Termasuk penilaian oleh Bapak-Ibu Guru. Jadi, kalau anak-anak sederhana ada Zoom, ya, tolong lebih aktif dalam kegiatan tersebut. Tanya. Silahkan bertanya. Ya, ada yang kurang tahu, silahkan bertanya. Ya. Ya, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, ya. Di dalam pembelajaran, ya, tetap gunakan bahasa yang baik dan sopan. Santun. Ya, bertanya dengan Bapak-Ibu Guru, ya, tetap sopan. Ketika anak-anak seru semuanya mau izin keluar atau membuang air kecil, boleh, silahkan. Di dalam pembelajaran online, tapi sampaikan. sampaikan, ya. Jadi, gurunya tidak tanya-tanya. Ini anak ini kemana, ya. Lalu, etika. Ya, ini perlu diketahui oleh seluruh pelajar, ya. Etika ketika kita menghubungi guru, ya. Menghubungi guru via online, ya. Harus perhatikan, ya. Pertama, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. sebutkan nama kelas, ya. Lalu, gunakan bahasa yang sopan. Ya, ini ini harus dibiasakan dari saat ini, ya. Karena ini termasuk penilaian sikap, ya. Jadi, kita di pembelajaran sehari-hari ada itu namanya penilaian sikap, ya. Buru-burunya akan memperhatikan, Bapak-Ibu Guru akan memperhatikan, oh, ini anak ini sopan, ya. Lalu, hindari, ya. Kalau kita mau bertanya, lihat waktu. Ya, biasanya kalau buru-buru itu jam 12 sampai jam 1 siang, itu biasanya makan siang. Itu dihindari waktunya. Kalau malam, kalau sudah jam 7 malam ke atas, itu mungkin bisa dihindari lagi untuk bertanya. Karena tidak semuanya Bapak-Ibu Guru bisa standby di HP. Pasti Bapak-Ibu Guru punya kecibukan lain. Jadi, harapan Bapak-Ibu Guru kepada seluruh peserta, ya, siswa-siswi SMK, SMP, ya, lebih mempunyai etika, ya, lebih bermoral, lebih menjunjung karakter, ya, lebih menjadi siswa yang berkarakter tangguh, ya. Jadi, tetap semangat, ya, tetap semangat. Jangan jadikan COVID-19 ini kalian untuk bermalas-malasan. Ya, ingat, pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari ini, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Ya, pasti tetap semangat, ya, jangan kendorkan protokol kesehatan, ya, tetap pakai masker kalau keluar rumah, ya, jaga jarak, ya, jauhi kerumunan di pasar-pasar, ya, kalau tidak perlu, ya, cukup di rumah saja. Oke, Mas Lingga, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak Arianto. Wah, saya setuju sekali, Pak. Meskipun pandemi COVID-19 ini juga tidak menjadi alasan, ya, Pak, untuk kita terus belajar dan terus menerangkan etika-etika di dalam hidup kita, ya, Pak. Ya, juga betul sekali, Pak Arianto, kita harus menerangkan protokol kesehatan, nih, walaupun dimanapun kita berada, kita harus menerangkan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, mencih tangan, menjauhi kerumunan, dan juga, saya lupa, Pak, menjaga jarak, oh, dan juga menjaga jarak, tentu. Baik, dan juga tadi, hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Hari ini. Betul sekali, setuju sekali, Pak Pak. Bahwa kita juga harus menyiapkan, tentunya ya, mungkin Bapak Guru dan juga Ibu Guru semua juga, mungkin dalam kata lain juga, membantu, mempersiapkan anak didik dan juga siswa untuk masa depannya, dan juga kepada seluruh siswa juga harus mempersiapkan dirinya sendiri, untuk menyiapkan untuk masa depan. Baik, terima kasih kepada Bapak Arianto atas memperoleh materinya, Pak. Kita akan selamat menikmati. dan juga untuk menyiapkan dirinya, dan juga untuk menyiapkan dirinya sendiri. Recording in progress. Share screen. Sudah tampil ya, Mas Lingga ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya mau menyapa seluruhnya dulu. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam bahagia, gembira, sukacita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan yang masih boleh kita rasakan. Sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa saling bertemu melalui room virtual ini dalam kegiatan webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan sasaran utama kita adalah peserta didik Sekolah Kasih Maitreya tingkat SMP dan SMK. Saya Lisbeth Suryani Pardosi SPD selaku Kepala Sekolah SMP Kasih Maitreya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu narasumber lokal pada kegiatan webinar. Yang berhormat rekan narasumber dari Nasional itu Ibu Ina Dinovita STP, Dr. Kaswanto SPMSI, Bapak Erianto Gajah SPD, lalu moderator kita Mas Lingga Zahran dan key opinion leader kita adalah Pak Wahyu. Salam kenal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Walaupun mungkin apa yang saya pahami tentang literasi digital ini belumlah menyeluruh, tapi saya akan coba memberi ulasan yang sederhana tentang tema yang sudah dipilih. Semoga apa yang akan saya bagikan bermanfaat untuk kita, terutama untuk partisipan. Saya memilih tema budaya digital. Materi ini saya beri judul Pemahaman Budaya Digital di Dunia Pendidikan. Kalau mendengar kata budaya dan kata digital ini bukanlah istilah yang asing. Istilah ini sudah cukup familiar di telinga kita karena mungkin sudah sering sekali kita dengar. Kalau bicara tentang budaya itu biasanya kita bicara tentang cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Lalu bicara tentang digital yang ada di pikiran kita mungkin itu adalah teknologi. Dalam hal ini kita akan bahas teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Ini mengutip dari Mas Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beliau menyatakan bahwa teknologi yang bisa memberikan dampak sosial terbesar di negara ini bukanlah sebuah kebijakan. Jadi Mas Nadiem mengatakan Mas Menteri mengatakan bahwa bukanlah kebijakan yang sangat berdampak sosial pada negara ini tetapi teknologilah justru yang akan memberikan dampak sosial terbesar. Lalu Matt Mullenwick ini seorang pendiri dan pengembang software WordPress. Beliau mengatakan bahwa teknologi itu memperkecil atau mempersempit atau bahkan menutup celah atau jarak antara apa yang dapat kita bayangkan dengan apa yang dapat kita lakukan. Dan sebagai hasilnya adalah kesetaraan kesempatan dalam sejarah manusia. Jadi dengan adanya teknologi tidak ada lagi jarak antara apa yang bisa kita bayangkan dengan apa yang kita lakukan. Dan semua orang di seluruh dunia ini memiliki kesetaraan atau kesamaan dalam kesempatan. Jadi sebaiknya memang kita sebagai generasi yang hidup di era digital kita harus melek teknologi supaya kita bisa menjangkau apa yang kita bayangkan. Jadi jangan hanya di angan-angan saja tapi kita bisa langsung eksekusi bisa langsung kita laksanakan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih itu budaya digital? Bagaimana ketika kata budaya dipasangkan dengan kata digital menjadi sebuah istilah baru menjadi istilah baru yang kita kenal dengan budaya digital. Nah budaya digital adalah konsep yang menggambarkan gagasan bahwa bagaimana teknologi dan internet secara signifikan membentuk cara kita berinteraksi cara kita berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi sebagai manusia dalam lingkungan masyarakat. Nah ternyata dalam era digital ini kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi dan internet itu sudah memegang peranan besar dalam kehidupan kita dalam lingkungan masyarakat. Sudah mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, bahkan berkomunikasi. Nah apa sih yang kita ketahui tentang proses digitalisasi? Dan apa sih yang sudah nyata kita lihat pengaruh dari era digital ini? Nah digitalisasi dan teknologi informasi merupakan hasil budidaya dari manusia. Hasil kerja keras pemikiran dengan segala macam eksperimentasinya oleh manusia sehingga kita harus melihat ini sebagai suatu dampak positif dari sebuah era perkembangan peradaban manusia. Jadi digitalisasi ini murni adalah buah dari karya, karya tangan dari manusia. Jadi buah dari pemikiran dan kerja keras dari manusia. Jadi sebenarnya era digitalisasi ini bukanlah era yang baru muncul di tahun 2000-an. Sebenarnya sudah muncul dari tahun 1980-an cuma dia terus berevolusi sampai sekarang. Itu ada perubahan teknologi yang dari bentuk analog ke bentuk digital. Kalau dulu mungkin kita mengenal jam tangan itu seperti jam tangan biasa ya. Kalau sekarang sudah ada istilah dengan jam digital. Kalau dulu mungkin kamera pakai kamera biasa sekarang sudah ada istilah kamera digital. Jadi memang proses ini beralih dari analog ke digital. Nah ini mungkin fakta-fakta yang memang kita saksikan sendiri tentang bagaimana pengaruh era digital ini dalam kehidupan kita. Relasi-relasi sosial menjadi berubah bagi mereka yang mau masuk di dalam era perkembangan terutama digitalisasi. Relasi yang dulu harus dilakukan secara langsung face to face, era sekarang tidak perlu lagi. Dulu pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan memakan waktu yang lama, sekarang bisa dilakukan dengan waktu yang serba cepat. Ini merupakan hasil dari proses digitalisasi itu sendiri. Lalu fakta yang berikutnya yang juga sering sekali kita lihat bahkan kita juga menjadi bagiannya adalah media sosial ini hadir sebagai penanda budaya digital dan menjadi bagian proses globalisasi. Saat ini media sosial juga menjadi piranti untuk saling terhubung. Luar biasa bagaimana kita bisa saling terhubung bahkan dengan orang yang belum pernah kita temui. Bahkan dengan orang yang entah di belahan dunia mana dia berada. Tapi kita bisa saling terhubung dengan adanya media sosial. Berarti kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa kita hidup di zaman digital. Lantas, kenapa sih harus disebut menjadi budaya? Budaya digital. Nah, karena ternyata dampak penggunaan teknologi digital atau teknologi informasi ini pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar tahu teknologi, tetapi juga menjadi terbiasa. Bahkan banyak orang yang bergantung dengan teknologi. Makanya disebut budaya digital. Nah, budaya digital sudah menjadi tatanan kehidupan baru di masyarakat. Hal ini juga mempengaruhi gaya interaksi. Sehingga menimbulkan kebiasaan baru. Contohnya, bermedia sosial seperti yang kita sampaikan tadi. Lalu yang kedua, berbelanja online. Ini juga sudah menjadi budaya. Sudah jarang orang yang pergi ke pasar tradisional untuk berbelanja. Seperti pakaian atau perlengkapan lainnya. Seperti sepatu dan lain-lain. Sekarang justru orang akan lebih cepat untuk berbelanja online. Tinggal menunggu kapan sampai ke rumah. Jadi kita tinggal menerima paketnya saja. Nah, ini juga sudah menjadi budaya. Nah, lalu melakukan pembayaran secara digital. Sekarang orang sudah tidak ribet-ribet lagi melakukan pembayaran. Tinggal dari handphone bisa langsung melakukan transaksi. Selesai gitu ya. Cuma hitungan menit atau bahkan hitungan detik. Lalu proses pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, ini juga menjadi kebiasaan di era pandemi. Jadi, kalau dulu mungkin awalnya waktu di Maret 2020, kita mungkin sempat kaget ya. Ini bagaimana mau belajar, tetapi secara jarak jauh. Siswanya di rumah dan gurunya di rumah atau di sekolah. Nah, tetapi setelah seiring berjalannya waktu ya, kita sudah mengenal beberapa perangkat digital atau beberapa aplikasi edukatif yang bisa kita gunakan. Nah, ini bukan menjadi hal yang sulit lagi buat kita ya. Jadi, mungkin ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Bahwa ternyata pebelajaran itu bisa dilaksanakan secara jarak jauh. Dan mungkin bagi orang yang bekerja, ini juga sudah menjadi kebiasaan baru dengan bekerja dari rumah atau WFH. Dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh-contoh budaya digital yang kita sudah lihat dalam kehidupan, keseharian kita. Nah, namun ada hal yang perlu diwaspadai. Ternyata, selain membantu memudahkan pekerjaan atau boleh untuk mencari hiburan dan transaksi jaring, aktivitas digital juga rawat incaran kejahatan. Salah satunya adalah peretasan. Jadi, kita juga harus waspada. Ternyata di era digital ini ada juga bahaya yang mengancam kita. Seperti contohnya peretasan atau hack. Biasa kita bilangnya di-hack. Akun kita di-hack. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, karena kita adalah berasal dari instansi pendidikan dan partisipan kita hari ini juga dari kalangan peserta didik, jadi saya ingin membahas pentingnya budaya digital bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, ada dua fakta yang saya angkat menunjukkan bahwa ternyata budaya digital ini sangat penting di dunia pendidikan, ya, bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama, pengintegrasian teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran sudah menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam rangka mengakomodasi tuntutan kurikulum dan dinangkap kembangan zaman. Jadi, bukan hanya di era pandemi saja. Sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi ini kita butuhkan dalam proses pembelajaran-pelajaran. Sebelum pandemi juga kita sebenarnya dalam dunia pendidikan sudah ada integrasi antara teknologi komunikasi dan informasi ke dalam pembelajaran, ya. Mungkin guru-guru juga sudah sering menggunakan TIK ini untuk membantu proses pembelajaran. Dan ini dikatakan sebuah keniscayaan, ya, keharusan, sebuah kepastian, dan tidak terelakkan, gitu. Lalu, fakta yang kedua adalah dalam era digital kegiatan pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau dulu guru dan siswa itu bisa belajar jika guru dan siswanya berada dalam satu ruangan, satu waktu, gitu, ya. Tapi di dalam era digital itu tidak lagi. Kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Gurunya di mana, siswanya di mana, itu proses pembelajaran tetap bisa terjadi, ya. Guru dengan peserta didik tidak mesti dalam waktu yang sama. Bisa saja guru memberikan materinya di jam sekian, siswa bisa mengaksesnya di jam yang berbeda, gitu, ya. Lalu, media dan sumber pembelajaran juga bisa beragam. Peserta didik juga bisa mengakses sumber belajar secara bervariasi dan dari berbagai sumber. Nah, inilah kenapa budaya digital itu harus kita budidayakan di lingkungan pendidikan, ya. Khususnya bagi pendidik dan peserta didik. Nah, karena kita tadi bicara dan topik kita hari ini juga adalah peluang, ya. Peluang pembelajaran jarak jauh di era pandemi. Jadi, saya mengajukan pertanyaan, gitu, ya, yang harus kita renungkan bersama-sama. Bagaimana sih kelangsungan dunia pendidikan di tengah situasi pandemi COVID? Kalau ditanya, pandemi COVID ini berimbas pada semua sektor, tidak? Ya, jawabannya iya. Semua sektor akan mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada orang yang bilang yang paling terdampak itu adalah sektor ekonomi, gitu ya. Saya juga setuju, gitu ya, bahwa sektor ekonomi juga yang mungkin kelihatannya paling terdampak. Tetapi, sektor pendidikan juga tidak kalah, ya, terdampaknya dari situasi pandemi COVID yang sudah berlangsung satu tahun lebih, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah sektor pendidikan harus terus berjalan walaupun situasi ini masih mencekam, masih mengkhawatirkan, gitu ya. Jawabannya, dunia pendidikan tetap harus berjalan, ya. Kenapa? Karena proses belajar-mengajar itu sejatinya dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam pendistabung. Ini adalah nomor yang pertama, Ibu Ina juga sudah sempat menyampaikan bahwa proses belajar itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, dengan alasan ini, maka dunia pendidikan tetap, bisa menjalankan fungsinya di tengah situasi pandemi COVID atau bahkan situasi apapun, ya. Dengan prinsip belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Nah, bagaimana caranya, apa solusinya supaya pembelajaran ini dapat berjalan seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, caranya adalah memanfaatkan teknologi digital, ya. Generasi milenial atau generasi digital itu harus memiliki kecakapan digital, ya. Artinya bukan hanya mampu mengoperasikan peralatan digital, tetapi juga harus bijak, ya. Tetapi juga harus bijak memanfaatkannya. Kalau tadi topik hari ini ya dibagi dalam empat sesi, ya. Ada kecakapan digital, ada keamanan digital, ada etika digital, dan ada budaya digital. Nah, mungkin semuanya ini harus diterapkan, ya, dalam keberlangsungan pendidikan di tengah situasi pandemi COVID ini. Nah, di sini saya ada kasih catatan bahwa pendidikan itu tidak identik dengan persekolahan, ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya didapat di sekolah, tetapi kita bisa belajar dari mana saja, dari siapa saja, kapan saja dan di mana saja, gitu ya. Lalu yang kedua adalah pendidikan adalah proses yang tanpa akhir. Kalau ditanya kapan sih harusnya berhenti belajar, gitu. Nggak ada akhirnya. Kenapa? Karena semakin banyak hal yang kita tahu, sebenarnya kita semakin sadar bahwa lebih banyak hal yang tidak kita tahu, ya. Apalagi dengan era internet sekarang, era digital sekarang, semua hal bisa kita akses, ya. Tidak ada lagi rahasia apapun di dunia ini. Semuanya bisa kita akses di dalam internet, ya. Kecuali area privacy, ya. Itu kita tidak bisa gampang akses. Tapi kalau itu bicara tentang ilmu, pendidikan, sains, dan lainnya, itu bisa kita akses. Dan yang ketiga adalah, belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat, gitu ya. Jadi tidak hanya orang muda atau kaula muda yang belajar, tetapi semua usia juga tetap harus belajar sampai sepanjang hayat, ya. Jadi dengan melek teknologi, dengan paham teknologi, maka tidak ada batasan antara orang muda, orang tua, gitu ya. Orang dari serata atas dengan orang serata bawah, itu tidak ada lagi gap, tidak ada lagi celah. Semuanya memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Nah, pertanyaannya lagi ya. Mungkin di dalam materi saya ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan kita ketahui bersama. Nah, gimana sih guru era digital, gitu ya. Apa-apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru di era digital. Karena tadi saya membahas tentang pentingnya budaya digital bagi pendidik dan peserta didik. Jadi saya akan bahas dari dua sisi, dari sisi pendidik dan dari peserta didik. Nah, guru era digital itu harus melek teknologi, ya. Tidak boleh tidak guru yang sudah, bahkan di usia mau pensiun pun, yang sudah... Terima kasih. Kita tidak perlu mengajarkan ilmu itu secara seratus pas. Tapi anak bisa belajar mandiri. Tapi kita tetap harus menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga adalah kita sebagai fasilitator. Ibu, untuk waktunya tersisa lima menit. Baik, Mas Lingga, terima kasih. Yang berikutnya adalah sebagai fasilitator dan mitra belajar. Jadi guru cukup sebagai fasilitator saja, karena memang mereka bisa mengakses dari internet. Guru harus menciptakan ekosistem yang menyenangkan. Jangan sampai lingkungan online itu menawarkan atau lebih menyenangkan bagi anak daripada lingkungan belajar dengan guru. Jadi guru harus bisa menciptakan ekosistem yang menyenangkan. Dan terakhir, guru harus dapat menjadi role model. Harus menjadi panutan. Mungkin ilmu bisa disajikan oleh internet, dari Google atau dari aplikasi edukatif lainnya. Tetapi keteladanan itu tetap harus diberikan oleh seorang guru. Lalu siswanya gimana? Siswa di era digital itu bagaimana? Yang pertama, karakteristik siswa di era digital adalah mudah beradat pasti dengan teknologi. Memiliki akses yang luas. Menikmati lingkungan online. Lalu aktif mengemukakan identitas diri. Dan menyukai kebebasan. Tetapi, kita sebagai peserta didik harus menjadi bukan hanya generasi digital, tetapi generasi yang cerdas digital. Generasi yang cerdas digital itu yang bagaimana? Karena itu bukan hanya mudah beradaptasi dengan teknologi, tetapi dia tidak boleh sangat bergantung dengan teknologi. Artinya, jangan semuanya harus bergantung dengan teknologi. Ketika kamu tidak memegang gadget kamu, kamu akan merasa pusing, akan merasa seperti ada yang hilang. Separuh jiwanya hilang kalau tidak pegang handphone atau tidak pegang laptop. Jangan sampai begitu. Lalu yang kedua, jangan hanya memiliki akses yang luas, tetapi harus memiliki wawasan yang luas. Lalu, menikmati lingkungan online. Tetapi, jangan sampai kehilangan kepekaan sosial dan empati terhadap sesama. Yang keempat, aktif mengemukakan identitas diri, tapi harus dengan cara yang tepat dan bermartabat. Jangan sampai melanggar etika. Jangan sampai melakukan segala hal demi mendapat sebuah pengakuan. Dan yang kelima adalah menyukai kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Maaf, saya harus menjelaskan dengan sangat cepat. Karena memang durasi waktunya tinggal sedikit, tetapi masih ada slide. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu diterapkan siswa selama pembelajaran online atau daring? Yang pertama, siswa harus memiliki pola pikir yang positif. Banyak yang beranggapan bahwa situasi pandemi COVID ini membuat semuanya terbeban. Baik itu guru, siswa, dan orang tua juga. Jadi, selama pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online atau daring, kita harus memiliki mindset yang positif. Bahwa memang pembelajaran ini dilaksanakan, terpaksa dilaksanakan demi menjaga keselamatan kita. Itu poin yang harus kita pegang. Jadi, kita jangan merasa ini membebankan. Justru ini adalah melindungi kita dari bahaya penularan virus COVID. Yang kedua, kita harus tetapkan rutinitas bangun lagi. Bukan berarti kalau belajar online bisa bangun siang. Semenah-menah saja bangun, ah nanti kelas online-nya bisa masuk terlambat dikit kok. Beda dengan klas terbuka. Kalau terlambat ada sanksi yang harus kita terima. Yang ketiga, persiapkan sarana yang diperlukan untuk belajar daring. Yang keempat, carilah tempat yang kondusif untuk belajar. Jangan kamu belajar tetapi di dekat adik kamu atau orang tua yang sedang nonton TV. Itu pikirannya bisa kacau, bisa terganggu konsentrasinya. Hindari multitasking. Artinya jangan melakukan kegiatan, beberapa kegiatan dalam satu waktu. Sambil belajar, sambil dengar musik, sambil main game, atau sambil makan. Itu jangan. Karena konsentrasi kamu juga akan buyar. Tetap jaga kondisi kesehatan tubuh dengan makan makanan yang kesehat dan tidur yang teratur. Lakukan aktivitas fisik. Banyak orang yang bilang di era pandemi ini banyak kaum rebahan. Jadi malas melakukan aktivitas fisik. Dikit-dikit rebahan. Jangan. Karena tetap harus melakukan aktivitas fisik demi kebugaran tubuh kita. Hindari menunda mengerjakan tugas. Ini mungkin sangat jelas. Tetap bersosialisasi. Ini penting. Bukan berarti karena kamu belajar dari rumah, maka kamu tidak punya sosialisasi. Sempatkan untuk berkomunikasi dengan teman walaupun hanya melalui pesan WhatsApp atau video call atau lain sebagainya. Dan yang terakhir ini tentang budaya digitalnya. Manfaatkan situs atau aplikasi edukatif untuk menambah wawasan kamu dan menunjang pelancaran pembelajaran online. Jadi poin pentingnya. Jadi tidak ada alasan belajar online ini tidak mengerti pelajaran. Gurunya menjelaskannya, waktunya singkat. Kamu bisa memanfaatkan digital, bisa menerapkan budaya digital agar kamu tidak merasa kesulitan. Yang ketiga. Ini sesi yang terakhir. Bagian yang terakhir. Bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa teknologi itu akan terus berevolusi. Berevolusi, maksud saya. Lantas manusia gimana? Manusia harus beradaptasi. Karena orang yang dapat bertahat bukanlah orang yang paling pintar. Bukanlah orang yang paling kuat. Tapi orang yang bisa beradaptasi. Jadi kita harus siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Akan lebih canggih seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas kita harus siap beradaptasi. Mengapa kita harus melak teknologi? Yang pertama untuk menjalani hidup lebih percaya diri dan mandiri. Untuk mengembangkan kompetensi dan produktivitas. Agar lebih punya inisiatif, inovatif, dan kreatif. Dan mencapai aktivitas dan efisiensi. Pertanyaannya lagi. Apa sih peranan teknologi dalam bidang pendidikan? Ini sangat banyak ya. Makanya perlu sekali membudayakan atau menerapkan budaya digital dalam pembelajaran. Nah ini beberapa peran teknologi dalam bidang pendidikan. Sebagai infrastruktur pembelajaran. Sarana. Sebagai sumber bahan ajar. Sebagai alat bantu atau fasilitas pembelajaran. Sebagai skill atau kompetensi. Sebagai sumber informasi bagi penelitian. Sebagai media konsultasi. Sekarang dengan adanya internet kita tidak perlu lagi ke dokter. Harus bertemu dengan dokter untuk menanyakan atau untuk mengkonsultasikan tentang kesehatan. Sudah ada aplikasi yang menyediakan jasa konsultasi. Jadi kita cukup konsultasi saja dari atau menggunakan internet. Dan dokternya akan respon kita. Menjawab kita dengan detail. Dan yang terakhir adalah sebagai media. Nah, apa sih manfaat teknologi dalam bidang pendidikan? Nah, kita bisa lihat di sini ada enam poin. Meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar. Menambah kreativitas guru dan murid. Agar lebih praktis, simple, efisien. Dan kegiatan belajar lebih menyenangkan. Sumber belajar lebih mudah didapatkan. Informasi atau kurikulum yang didapat lebih up to date. Kita tidak bisa pungkiri. Kalau hanya beracuan dengan buku, mungkin kita bisa saja ketinggalan informasi. Tapi ketika kita akrab dengan internet, kita akan menjadi guru atau siswa yang up to date. Nah, ini. Arahan untuk bijak. Ajakan untuk bijak menggunakan teknologi. Bagaimana caranya? Gunakanlah teknologi untuk hal yang positif saja. Gunakan teknologi pada waktu dan tempat yang tepat. Jangan sambil membawa kendaraan kita menggunakan alat gadget kita. Itu bisa membahayakan. Gunakan teknologi sesuai kebutuhan. Jangan offer. Jangan berlebihan. Sehingga tagihan kamu atau tagihan orangku akan besar karena kita terlalu sering mengakses internet untuk hal yang tidak penting. Gunakan teknologi dengan tepat dengan meminimalisir dampak negatif pada tubuh. Handphone itu memiliki dampak negatif bagi kesehatan kita, radiasinya. Jadi, tolong bijak untuk menggunakan handphone sehingga meminimalisir dampak negatif pada tubuh. Yang berikutnya adalah internet. Kita harus cerdas sebagai pengguna internet yang cerdas. Gunakan internet untuk kebutuhan menambah wawasan. Kebutuhan menambah wawasan. Bukan untuk hal-hal negatif lainnya. Jangan mudah terprovokasi dengan berita yang belum jelas dan kebenarannya. Tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Jaga dan lindungi privacy dengan membatasi informasi yang bersifat pribadi. Hindari konten pornografi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai materi saya hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mas Linda. Baik. Terima kasih kepada Ibu Lisbet atas menyampaikan materinya, Bu. Berarti adaptasi kehidupan baru yang sering digaungkan itu tidak hanya melalui protokol kesehatan, ya Bu. Ada pun juga adaptasi dari kemajuan teknologi itu. Betul, Ibu ya? Benar, Pak. Setuju. Betul. Nah, juga berarti Bapak-Ibu dan juga teman-teman semua kita harus sama-sama nih. Kita melek teknologi dan juga adaptasi kehidupan baru yang terkhususnya di bagian teknologi. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Lisbet atas menyampaikan materinya. Dan juga nampaknya di sini kita akan beralih ke sesi tanya-jawab. Dan di sini saya sudah melihat nih, nampaknya sudah banyak sekali yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Dan nampaknya sudah lebih dari 200, bahkan nampaknya lebih dari 250 pertanyaan nih. Nah, sangat antusias sekali ya webinar hari ini. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan pertama yang tentunya ditujukan kepada narasumber pertama kita hari ini. Dan dimohon kepada nama yang sudah disebutkan oleh saya dapat menyalakan kameranya dan juga mengaktifkan mikrofonnya. karena nama yang sudah saya sebutkan adalah nama peserta webinar yang beruntung yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar 100 ribu rupiah. Baik, untuk peserta webinar yang beruntung pertama ialah Muhammad Sadam Isra yang akan bertanya langsung kepada Ibu Ina. Silakan kepada Muhammad Sadam Isra dapat menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Baik, terima kasih. Silakan, Mas. Mas Sadam. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang ingin saya tanyakan tadi kepada Ibu perkenalkan saya Muhammad Sadam Isra dari Institut Pertanian Bogor. ingin bertanya kepada Ibu Ina Dino Vita terkait di masa pandemi ini kan kebanyakan anak itu cenderung menggunakan internet lebih banyak daripada sebelumnya. Terutama karena harus belajar dari rumah. Adakah fitur yang bisa dimanfaatkan orang tua maupun saudara untuk melindungi anak dari konten yang tidak diinginkan seperti konten yang tidak sesuai dengan usia anak. lalu pendekatan seperti apa yang baik untuk memberitahu anak tentang pentingnya menjaga identitas digital. Serta bagaimana cara kita sebagai saudara maupun orang tua dalam mendukung anak tetap berkegiatan motorik di tengah kegiatan PJJ ini. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu Ina dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sadam selama dua menit ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Sadam. Izin menjawab ya. Jadi memang kondisi saat ini kondisi pandemi pula ya yang menjadikan semua pembelajaran dilakukan secara online dan secara daring ya secara jarak jauh. Nah, ini sebetulnya menjadi PR kita bersama karena yang paling banyak effortnya ya effort lebih yang harus kita berikan untuk pembelajaran jarak jauh ini memang untuk anak-anak gitu ya. Karena anak-anak sendiri sudah pasti ya akan ada batasan juga terkait dengan penggunaan teknologi kemudian juga harus ada pengawasan dari orang tua. Karena jika kalau kita hanya memberikan pengawasannya kepada sekolah ataupun ini ya ataupun kepada guru ini tidak akan secara optimal ya karena memang yang paling banyak berinteraksi dengan anak ini adalah orang tua. Nah, tentu saja di sini peran orang tua harus dilibatkan. Jadi orang tua tidak secara ini ya memberikan sepuluhnya kepada guru. Nah, ini peran orang tua juga yang harus setiap hari ketika memang anak-anak kita berinteraksi dengan gadgetnya ini harus kita awasi. Dan pengawasannya pun harus dilakukan dengan adanya aturannya. Tentunya di rumah tentu saja ada aturan dari orang tua kapan anaknya harus berinteraksi dengan gadget. Kemudian juga karena di jam-jam pelajaran ya mungkin ya yang harus diakses gitu ya terkait dengan teknologi ini ya orang tua juga harus menemani ketikapun tidak menemani terkait dengan fitur-fiturnya mungkin disesuaikan juga dengan sekolah. Sekolah ini memberikan bahan pengajarannya itu melalui apa sih gitu ya. Ketika memang sekolah ini sudah memberikan suatu platform ataupun fitur ya terkait dengan pembelajaran siswanya ini ya mungkin harus diakses juga ke orang tua kan tentunya ya. Orang tua juga bisa mengakses dan juga diberikan kepada anaknya dan anak ini juga diberikan peraturan terkait dengan akses digital ini. Seberapa seberapa sering ataupun penting kah misalnya anak itu diberikan gadget di usianya sendiri gitu ya. Apakah harus anak ini diberikan gadget atau memang gadget ini dipinjamkan kepada anaknya ketika memang ada proses pengajaran di sini gitu. Nah itu terkait dengan orang tua ya. Kemudian terkait dengan fiturnya pun ketika memang orang tua ingin mengajak anak-anaknya ini belajar ya. Ini mungkin fitur-fitur terkait YouTube ya. Mungkin bisa mengakses YouTube juga terkait dengan YouTube Kids ya. Ini yang bisa dikelola oleh anak-anak saja ya. Nah kemudian juga ada fitur-fitur terkait dengan pencarian di Google juga bisa diatur tentang Google safe searchingnya gitu. Itu bisa juga diatur oleh orang tua. Nah kemudian juga batasi juga nih fitur-fitur ataupun aplikasinya ada di handphonenya. di handphone orang tua mungkin ataupun handphone anak-anak gitu ya. Nah ini bisa juga dikelola oleh orang tuanya gitu ya. Jadi anaknya tidak sembarang bisa mengakses Google secara gamblang gitu ya. Kemudian YouTube gitu ya. Nah YouTube-nya pun bisa kita atur melalui YouTube Kids. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya apa ya? Oke. Bagaimana memberitahu anak untuk pentingnya menjaga identitas digital ini? Ya tentu saja dengan pendekatan antara orang tua dan anak ya. Mungkin dikala free gitu ya. Bisa diskusi dikala ada jadwal untuk diskusi mungkin waktu-waktu untuk bisa berdiskusi sharing dengan anak-anaknya. Bagaimana sih kita berinteraksi dengan dunia digital ini? Kemudian apa saja sih pentingnya kita menjaga identitas digital ini? Tentunya ini penting sekali ya bagi anak mengetahui juga terkait dengan identitas digital ini karena terkait dengan keamanan terkait dengan kehidupan dia juga ya. Terkait keamanannya gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mas Adam terkait dengan pertanyaannya semoga bisa menjawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Ine dan juga Mas Adam atas jawaban dan juga pertanyaannya. Baik, mungkin saya ucapkan selamat kepada Mas Adam yang sudah mendapatkan kocer Imani 100 ribu pertama nih pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pasit webinar selanjutnya yang beruntung ialah Novita Ramdhani. Beliau Mbak Novita akan bertanya langsung kepada narasumber kedua kita yaitu Bapak Kaswanto. Silahkan kepada Novita Ramdhani. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang. Ya, silakan. Baik Pak, saya ingin bertanya apa yang harus kita lakukan agar bisa memilah berita yang hoak dan fakta. Oke, terima kasih. Baik, silakan Pak Kaswanto untuk menjawab selama dua menit ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Novita dan Mas Lingga. saya coba mundur sedikit agar wajah saya terlihat. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa membendung dari informasi yang hoaks ya Mbak ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi, cara yang paling mudah yang pertama itu tentu kita perlu konfirmasi. Ketika kita dapatkan berita itu kita konfirmasi. Cara konfirmasinya banyak. Bisa stretching dulu, bisa ke kominfo langsung apakah berita itu hoaks atau tidak. Hoaks levelnya bermacam-macam. Gambar yang sama, teksnya berbeda. Voicenya sama, yang ngomong, orangnya berbeda. Sekarang kan begitu ya. Ada video yang nyanyi-nyanyi begitu, wajahnya wajah orang lain dan sebagainya. Jadi, teks, voice, video, picture itu kadang-kadang memang dihoakskan. Kenapa? Karena itulah tadi sering disalahgunakan konten-konten negatif itu akan bermunculan. Tapi jangan khawatir ya, konten positif lebih banyak. Kita-kita yang lebih bergerak di bagian positifnya lebih banyak dan lebih banyak bergerak ke arah-arah yang sifatnya pembelajaran, pendidikan, dan sebagainya. Jadi, Banovita tidak perlu khawatir untuk hal itu. Sekarang kita eskalasi sedikit ke atas. Bagaimana memilah berita yang hoaks? Tahap berikutnya adalah biasanya hoaks itu cenderung provokatif. Hoaks itu cenderung diisi dengan teks yang kapital, yang ada ajakan, subarkan, hayu, segera, dikapitalkan semuanya. Voicenya juga, suaranya dibesar-besarkan seperti yang saya lakukan tadi. Gambarnya juga, sering di zoom out, zoom in, dan sebagainya. tindakan provokatif itu tentu membuat kita harus saring sebelum sharing. Jadi, ketika melihat itu, yang sifatnya cenderung untuk segera kita bertindak, hati-hati. Itu cenderung untuk memprovokasi. Cenderung untuk memancing kita, menyebarluaskan berita yang tidak benar itu. Jadi, mudah sekali memang jempol ini klik forward, sudah selesai. Kalau di forwardnya ke grup WhatsApp yang isinya 256 orang, berarti berita itu yang hoax itu telah disebarkan ke 256 orang. Secara digital, bayangkan kalau 256 orang itu dikumpulkan di satu kelas, tidak muat. Ini dengan mudahnya dibaca. Hati-hati. Sekali lagi, digital literasi itu sangat dipentingkan. Sekarang kita eskalasi lagi ke atas. Bahwa ada hoax dan fakta. Jadi, kita harus melihat big picture-nya. kalau bergabung dalam satu grup itu memang orang berbeda-beda. Pemikiran berbeda-beda, perspektif berbeda-beda, tapi kita tetap tenang memilah bahwa hari ini saya sudah ikut literasi digital. Bahwa hari ini saya semakin cakap digital. Indonesia semakin cakap digital. Bahwa hari ini saya tidak akan lagi menyebarkan berita hoax. Bahwa hari ini saya akan mencoba konfirmasi apakah berita itu fakta atau tidak. Tadi ada Pak Wiwaho di awal, News Anchor. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah juga. Coba cek di TV. Apakah hoax itu menjadi fakta atau fakta itu telah menjadi kebenaran. Jadi, seringlah melihat situasi juga bahwa kita ketika mendapatkan berita, ada hujan di luar. jangan langsung percaya. Coba cek keluar. Betul tidak hujan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin hujannya di Kepulauan Meranti. Bercanda ya Mbak Novi. Tapi intinya seperti itu. Pertama, konfirmasi. Kedua, lakukan yang tadi itu bahwa tidak terprovokasi. Ketiga, cek kebenarannya. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Kolaborasi. semakin kita bisa bersatu padu melawan hoax dan fakta itu, maka para pembuat hoax dan pembuat ketidakbenaran itu semakin lingkungannya diperkecil. Sehingga ketika dia melempar satu hoax, langsung Mbak Novi langsung balas hoax lo. Nah itu sebenarnya. Hujan di luar, enggak tuh. Cerah di luar. Nah itu. Bahwa pembenaran-pembenaran ini perlu dilakukan. Bahwa konfirmasi-konfirmasi itu perlu dilakukan. Dilakukan berkolaborasi dengan yang lain. Mereka yang tahu kebenaran itu jangan hanya diam saja. Jangan melakukan pembiaran-pembiaran itu. Suarakan kebenaran-kebenaran itu sehingga yang benar-benar ada itu semakin banyak, semakin positif, sehingga dunia digital menjadi semakin lebih baik. Kira-kira begitu Mbak Novi. Sekalian mau mencapkan selamat ya. Terima kasih Mas Lingga. Selamat nih. Sudah mendapatkan Baca Rimani juga dan juga terima kasih Pak Kaswanto atas jawabannya. Sama-sama Mas Lingga. Bapak atau Mas Harun Inmalili? Ya, selamat siang Pak Harun atau Mas Harun? Oh, maaf. Baiknya berarti Mbak dipanggilnya ya. Ya, silakan. Urun. Oh, Urun. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Hurun Inmalili, ingin bertanya kepada Bapak Erianto, apakah benar jejak digital itu sulit dihapus? Dan apabila memang bisa dihapus, bagaimana cara kita untuk menghapus jejak digital tersebut? Baik, silakan Pak Arianto diingatkan kembali untuk menjawab pertanyaannya selama dua menit ya, Pak. Silakan. Oke, terima kasih Mas Lingga. Terima kasih Mbak Purun ya. Iya. Oke, terima kasih sudah mengajukan pertanyaan ya. Sedikit saya menjelaskan ya, memiliki gambaran ya mengenai jejak digital ya. Nah, ini kebetulan saya punya guru di SMK ya, guru TKJ ya. Saya banyak belajar tentang jejak rekam digital ya. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh Mbak Purun tadi ya. Ketika kita sudah masuk ke dunia digital, media sosial atau sedikit kecilnya saja, contohnya kita mempunyai email pribadi ya. Kita sudah mempunyai email pribadi. Berarti dengan kita sudah memiliki email pribadi, ya berarti otomatis kita sudah, jejak kita itu sudah terekam. Ya, itu sudah pasti. Ya, karena contohnya saja zaman sekarang ini kita buka buka rekening ya. Contohnya buka rekening bank, ya kita buka rekening, kita sudah harus melampirkan email. Ya, daftar kita membeli HP baru saja, kita harus masukin aja, harus pakai email. Ya, itu salah satunya harus masuk email. Jadi, selagi kita mengaktifkan contohnya tadi, email tadi, ya sampai kapanpun, ya jejak itu tidak akan bisa hilang. makanya saya tidak heran ya, punya teman di kepolisian ya, yang di bagian cyber sekrim ya, cyber krim, ya bagian kejahatan dunia digital ya, itu bisa mereka laca, mereka punya alat deteksi jejak digital kita, walaupun ya, Facebook kita di nonaktifkan, email kita pun sudah kita nonaktifkan, di akun kita ya, akun kita sudah nonaktifkan, itu tetap terbaca. Jadi, mungkin boleh sesekali, Mbak Hurun, cek di Google, apa yang pernah ada yang disampaikan tadi oleh Narasumber, coba cek di Google, masukkan nama lengkap kita, biasanya bisa di searching di situ, kita langsung lengkap ada di situ, kita pakai Facebook, atau kalau seperti saya, saya terdaftar di Dapodi, dia langsung muncul, dia langsung muncul di situ, Erianto Gajah terdaftar di SMK Kasih Materia, padahal saya tidak pernah buat di Google-nya gitu, tapi karena kita sudah mengaktifkan email, semuanya terbaca. Jadi, untuk menghapus itu, sama seperti Facebook, Facebook bisa dihapus, contohnya, maaf katanya, ada orang yang sudah meninggal dunia, akunnya bisa dia tutup sendiri, kalau dia sudah diatur privasinya, itu bisa, tapi yang jejaknya itu, jejaknya itu tidak akan bisa, 100% hilang, tidak, tidak akan bisa, yang namanya, kita sudah memasuki dunia digital, satu titik pun, dia bisa terekam, jadi, kita harus lebih hati-hati lagi, karena, dari sekarang, tanpa kita sadari, kita sudah terekam, tanpa kita sadari, kita sudah terekam, baik itu di aplikasi, baik itu pendor-pendornya lagi, semua sudah terekam, jadi kita harus lebih bijak lagi, dalam menggunakan dunia digital, jangan sampai kita berbuat kejahatan di dunia digital, sampai manapun, dia tetap terbaca, yakinlah ya, sampai ke ujung dunia pun, dia tetap terbaca, yang namanya jejak dunia digital, jadi, kalau bisa menggunakan akun-akun pribadi, harus utamakan privasi, utamakan privasi, jadi, orang tidak sembarang, orang bisa masuk, mengambil akun kita, karena sekarang, zaman sekarang, banyak yang menggunakan akun, nama kita, untuk menjual belikan, itu harus lebih hati-hati, mungkin itu sedikit pencerahan, bagi Mbak Harun, saya bantu menjawab pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih Pak, atas penjelasannya. Baik, terima kasih Bapak Arianto, dan juga Mbak Hurun, atas jawaban, dan juga Mbak Hurun. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, dilanjutkan dengan, peserta webinar yang beruntung selanjutnya, yaitu, Elvin, yang akan bertanya langsung, kepada narasumber keempat kita, yaitu Ibu Lisbeth. Silahkan kepada Elvin, untuk menyalakan kamera, dan juga mikrofonnya. Baik. Silahkan, Elvin, Mas, atau mungkin Mbak? Ya, silahkan, Mas. Mas Elvin, apakah dapat bergabung dengan kami, Mas? Ya. Ya. Selamat siang, Mas Elvin. Selamat siang, Pak. Ya, silahkan, Mas. Saya ingin bertanya, selama pembelajaran jarak jauh, bagaimana kira-kira, seorang guru, bisa mendukung, gerakan pendidikan, karakter, selama mengajar dari rumah? Apakah masih perlu, kita sebagai guru, menanamkan, gerakan, penguatan, pendidikan, dan karakter, selama murid, di rumah? Baik, silahkan Ibu Lisbeth, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Elvin. Selama dua menit ya, Bu. Tersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada anak kami, Elvin, yang sudah memberikan pertanyaan. Beliau adalah seorang siswa, namun pertanyaannya, untuk apabila menjadi seorang guru, berarti dia berpikirannya jauh ke depan. gitu ya. Pertanyaannya tadi, bagaimana seorang guru, menerapkan gerakan penguatan pendidikan karakter, selama pembelajaran daring? Apakah selama pembelajaran jarak jauh, guru harus tetap menerapkan, gerakan penguatan pendidikan karakter? Jadi jawaban dari saya, iya, harus. Guru punya tanggung jawab, guru punya tanggung jawab, untuk tetap menjaga, membina karakter anak-anak didik. Bukan berarti, karena kita tidak berinteraksi langsung di sekolah, maka guru boleh mengabaikan tugasnya, untuk menanamkan nilai-nilai karakter, pada diri peserta didik. dalam pembelajaran jarak jauh, guru bisa tetap menjalankan fungsinya. Contohnya adalah, ketika memulai pembelajaran, karena kita di sekolah kasimetria sudah sejak lama, menggunakan media virtual, rum virtual untuk melaksanakan program pembelajaran, guru akan memandu anak-anak, akan mengajak anak-anak untuk berdoa dulu, sebelum memulai pembelajaran. Jadi ini juga termasuk penalaman nilai karakter religius. Jadi bukan berarti karena gurunya di sekolah, siswanya di rumah, kita tidak bisa berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran. Lalu yang kedua, guru juga tetap harus menanamkan karakter tanggung jawab, terhadap anak-anaknya. Bagian dari tanggung jawab, contohnya adalah, guru tetap mengarahkan anak-anak untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu juga merupakan bagian dari ajakan atau himbawan untuk tetap menanamkan nilai karakter tanggung jawab dan disiplin. Jadi sebenarnya, pembelajaran jarak jauh ini bukanlah menghambat, bukanlah menghambat fungsi guru memaksimalkan tugasnya. Tetapi tetap bisa berjalan, walaupun kita tidak bisa kukiri, bahwa walaupun tidak semaksimal ketika pembelajaran tatap muka di sekolah langsung. Jadi, untuk anak kami, Elvin, jawabannya adalah bahwa guru tetap bisa memfungsikan dirinya sebagai pembimbing dan tetap menanamkan atau tetap menggalakkan gerakan penguatan pendidikan karakter selama pembelajaran jarak jauh. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar karena keterbatasan waktu. Mungkin kita bisa bahas ini nanti di luar dari webinar ini karena kita kan terhubung antara siswa dan guru. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya, paling tidak saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Lisbeth. Berarti memang pembelajaran untuk etika dan juga dapat dibilang etika ya Bu ya, itu juga perlu walaupun dalam keadaan online. Benar sekali, walaupun online juga mungkin sedikit berkurang kapasitasnya namun tetap diwajibkan gitu ya. Baik, terima kasih pada Ibu Lisbeth dan juga Mas Elvin atas jawabannya juga pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua kita sudah berada di penghujung agenda utama kita yaitu pemaparan materi dan juga sesetanya jawab. Mungkin kita akan menyambung dengan ngobrol singkat lagi dengan QL kita yang tadi sudah kita berbincang-bincang di awal sesi dan juga mungkin saya akan menyapa lagi QL kita yaitu Pak Wahyu. Yes, Mas Selingga. Ya, masih semangat nih Pak Wahyu. Insya Allah, Mas. Alhamdulillah. Insya Allah, masih semangat ya. Tadi sudah kita mendengarkan bersama-sama nih keempat pemateri kita yang sebenarnya materi sangat keren-keren sekali nih Pak ya tentang bagaimana sih kita belajar di dunia digital dan juga selama pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin saya akan menanya sedikit nih kepada Pak Wahyu. Boleh Pak ya? Ya. Kalau misalnya Pak Wahyu sendiri nih. Cara menanggapi misalnya pembelajaran jarak jauh terutama di era pandemi COVID-19 ini bagaimana sih Pak? Ya. Kalau saya mungkin merefleksikan apa yang saya alami di rumah dengan anak-anak saya ada dua anak yang sudah SMP dan juga SD jadi saya mengamati selama pandemi ini bagaimana sih sekolah masih-masih kebetulan sekolahnya sebelumnya berbeda saya perhatikan ada perbedaan yang sangat mendasar ketika anak yang SMP itu ternyata sekolahnya agak kurang cukup siap terhadap pembelajaran jarak jauh secara online sementara yang satunya anak yang di SD ternyata bisa lebih siap siap bukan dalam artian infrastruktur kalau menurut saya tetapi mindset cara berpikir cara menghadapi cara beradaptasi dengan media digital artinya kan kalau kita bicara lagi refleksi seperti tadi pembicaraan saya di awal dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang gaya kita hidup berkomunikasi itu sangat dipengaruhi dengan teknologi dari dulu yang terlalu berteleteri dulu membentukkan waktu yang sangat lama sekarang semakin cepat semakin dinamis dan itu seharusnya direfleksikan ketika kita sekarang menghadapi industri digital yang semakin cepat saat ini jadi terutama yang paling saya amati adalah durasi anak saya yang di SD durasi per kelasnya per mata pelajarannya itu hanya 30 menit sampai 35 menit kurang lebih tetapi yang SMP itu satu jam bahkan lebih sehingga anak-anak bosan ketika itu sudah bosan tidak efektif kemudian media pembelajarannya sampai akhirnya saya memindahkan sekolah anak saya yang SMP ke sekolah satu sekolah dengan anak saya yang SD karena saya cari tahu kenapa kenapa 30 menit kenapa tidak sejam dan itu sebenarnya semangatnya sama dengan apa yang saya dapati selama pandemi ini ketika saya harus mengajar karena saya juga mengajar di kelas public speaking dan kelas-kelas komunikasi di talking dan juga kelas-kelas umum itu saya merasakan memang durasinya beda ketika offline dan online online itu kita terpaku stick with camera hanya duduk saja diam dan ada dimensi yang berbeda antara partisipan dan juga antara pembicara jadi kita tidak bisa berlama-lama harus fully concentrated dan tidak bisa ngomong terlalu panjang lebar durasi buat saya sendiri itu 30 menit sampai 45 menit jadi menurut saya itu salah satu trik untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh Mas Lingga belum lagi bicara yang lain itu satu hal dulu yang paling esensial menurut saya dari segi waktu berarti Pak ya dari segi waktu dulu betul 30 menit 45 menit juga menurut saya nampaknya sudah sangat lama kalau misalnya kita hanya berinteraksi dengan laptop berdua saja gitu ya betul sama seperti webinar kita hari ini kan Kominfo itu membatasi pembicara 20 menit bayangkan kalau lebih dari 20 menit mungkin sudah bosan teman-teman pelajar teman-teman mahasiswa karena ingat attention span kita di tahun 2014 ini penelitian dari Microsoft millennials di tahun 2014 sekarang sudah bukan millennials lagi mereka artinya sudah masuk generasi X itu attention span hanya less than 10 seconds jadi artinya kita memang tidak bisa berlama-lama ketika berhadapan dengan medium digital betul sekali dan nampaknya juga kita hampir setahun ya Pak dengan dunia digital dan juga nampaknya durasi juga sangat berpengaruh sekali 30 menit sampai 45 menit berarti bisa dibilang adalah batas untuk kita berinteraksi dengan dunia digital betul sekali karena kan kita mesejnya bertukar pesan supaya komunikasinya berjalan efektif dan efisien kita harus mengakali apa yang sekarang sedang berjalan lewat medium digital ini betul sekali berarti tadi sejalan nih dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kaswanto ya Pak kalau misalnya kita juga perlu peregangan nih kalau misalnya sudah mendengarkan materi yang sudah cukup lama kita jangan lupa peregangan ya Pak Kaswanto nah Pak Kaswanto juga sedang peregangan lebih pegel webinar loh Mas daripada offline seminar online on offline ya karena kita hanya duduk diam aja kan betul-betul betul sekali Pak sering pegel leher sering pegel gitu ya betul sekali nih saya setuju sekali nih Pak apalagi anak-anak sekolah coba bayangkan betul dan bisa dibilang juga mereka kaget kali ya dengan situasi seperti ini ya betul betul baik Pak Wahyu mungkin sedikit nih tips sebelum menutup kita bincang-bincang pada hari ini Pak ada gak sih Pak mungkin tips dari Pak Wahyu untuk mungkin Bapak Ibu Guru dan juga mungkin siswa nih untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini selama pandemi COVID-19 ini ya kalau saya hanya ingin mencoba mengingatkan lagi untuk kita semua tidak hanya untuk teman-teman pelajar mahasiswa guru dosen orang tua juga jadi perlu kita ingat sama-sama adalah kita harus aware kalau kita itu sama-sama tengah berada di dalam proses shifting perubahan transisi perubahan karena teknologi yang terus datang lebih cepat industri teknologi 4.0 4.0 itu di ekspektasi 2, 3, 5, sampai 10 tahun yang akan datang tadinya baru akan hadir ternyata karena pandemi bisa datang lebih cepat lagi dan itu ternyata berimplikasi ada dampak positif dan negatifnya salah satu negatifnya adalah kita tahu Kementerian Pendidikan dan Kehudayaan juga pernah merilis bahwa kita mengalami learning loss anak-anak sekolah itu mengalami hilangnya manfaat pembelajaran lewat jarak jauh terutama lewat online dan ini sudah dibuktikan juga secara ilmiah di Oxford University tapi penelitiannya bukan di Inggris selain di Belanda yang mengatakan bahwa hanya kurang dari 10% siswa di Belanda yang merasakan efektivitas pembelajaran jarak jauh secara online selebihnya hilang manfaatnya bayangkan di sana yang sudah jauh lebih maju dari Indonesia infrastruktur jaringan internetnya juga sudah lebih mapan mindsetnya sedikit lebih beda pastinya karena di sana negara barat dan mereka ternyata masih tergagap-gagap juga dengan pembelajaran jarak jauh ini jadi artinya kita harus sama-sama belajar menghadapi teknologi jangan gengsi jangan apa-apa nanti jangan alergi terhadap kedatangan dunia-dunia baru ini itu mas sehingga kita harus terus belajar belajar dan belajar terus ya Pak ya sama-sama belajar semuanya bukan hanya mahasiswa dan pelajar betul dan juga tadi sudah sebutkan bahwa pembelajaran itu tidak mengenal ruang dan juga waktu dan juga umur betul sekali iya jadi orang tua juga harus mendampingi anaknya main media sosial jadi kita juga bisa tanya lebih banyak perkembangan apa sekarang di medsos karena anak-anak itulah yang sejatinya digital native kalau kita kan bukan baru terpapar teknologi semakin canggih ini di usia dewasa jadi kalau yang lebih kenal dengan digital itu adalah anak-anak hanya kita perlu menjaga supaya anak-anak ini tidak keluar dari koridor etika normal normal dan budaya serta aturan hukum yang mengikat betul baik terima kasih Pak Wahyu atas sesi sharing-sharingnya sama-sama Pak Wahyu mungkin sebelum kita menutup sesi webinar pada hari ini saya minta tolong nih Pak Wahyu untuk membantu mengumumkan kira-kira siapa lagi 6 pemenang yang akan mendapatkan voucher e-money boleh Pak Wahyu oke baik mungkin sebelum diingatkan 6 pemenang disini saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk dapat mengisi link absensi yang akan dikirimkan oleh tim dari studio kami yang akan mengirimkan di kolom chat dapat mengisi link absensi baik mungkin Pak Wahyu sembari menunggu nih Pak kita akan mengumumkan 6 pemenang mungkin kira-kira siapa ya Pak Wahyu banyak banget soalnya ada 461 betul dan nampaknya disini tadi kalau misalnya saya bisa menghitung pertanyaannya ini bisa lebih dari 250 kayaknya nih Pak 250 ya tapi hanya di akomodir 4 saya rasa semuanya juga layak seharusnya jadi saya serahkan ke Panitia siapa kira-kira yang paling paling bagus pertanyaannya ya betul dan tadi juga nampaknya sudah saya sebutkan 4 penanya yang beruntung dan juga berikut adalah 6 penanya beruntung lainnya nih Pak oke baik saya bacakan kalau begitu ya ya silahkan oke yang pertama selamat untuk Martarina kemudian untuk Suci Rahima berikutnya ada Pangeran Sitorus kemudian Khaila Rizky dan juga berikutnya ada Hardana Napi Tupulu dan terakhir ada Laras Ayani selamat untuk teman-teman baik mungkin kepada para pemenang dapat menyalakan kameranya nih kita akan melakukan sesi foto bersama dulu nih dengan Pak Wahyo mana nih muka-muka pemenang saya ingin melihat nih muka-muka pemenang nih silahkan mungkin Martarina dan juga Pangeran Sitorus dapat menyalakan kameranya kita akan sama-sama berfoto nih baik mungkin abah-abah di saya Pak Wahyu dan juga teman-teman semuanya kita akan foto bersama dengan para pemenang abah-abah di saya silahkan satu dua tiga baik mungkin kita sama-sama ini ya poso literasi digital nih posonya seperti ini ya abah-abah di saya lagi silahkan satu dua tiga baik terima kasih dan juga selamat kepada para pemenang yang sudah beruntung mendapatkan voucher Imani masing-masing 100 ribu rupiah dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang sudah bersamai kami dari awal hingga akhir dan juga terima kasih sudah membantu untuk mengumumkan pemenang-pemenang selamat baik baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semua disini sebelum menutup webinar pada hari ini izinkan saya untuk membacakan sedikit resume pada hari ini untuk yang pertama disini untuk pertama untuk guru dulu diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk yaitu menciptakan media belajar yang menarik dimana menciptakan media belajar yang menarik ini bertujuan agar murid dan juga siswa itu tidak bosan dengan cara yaitu dapat berupa video dan juga melalui desain-desain yang menarik untuk yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial dan yang ketiga adalah dengan memanfaatkan fitur search engine dimana guru juga dapat mencari bahan pembelajaran dari mana saja dan juga dan juga dapat melakukan sesi pembelajaran juga memparameteri dari mana saja dan juga yang keempat adalah harus menciptakan game-based learning dimana itu dapat menstimulasi siswa untuk berpikir kritis dan juga menciptakan kemampuan bahasa asing selain itu juga kita baik guru maupun siswa juga harus memiliki kompetensi digital dimana itu ada lima yang pertama adalah informasi dan literasi data dimana itu kompetensi itu meliputi kemampuan itu mencari memilih dan memilah menyeleksi dan juga mengevaluasi dan mengolah data dan informasi untuk yang kedua yaitu mengkomunikasi dan kolaborasi dimana kompetensi itu meliputi keterampilan berinteraksi berbagi terlibat dan bekerjasama melalui teknologi digital dan juga yang ketiga adalah kemampuan menciptakan konten digital dimana itu berkaitan dengan berbagi keterampilan pengembangan integrasi dan juga realokasi konten digital dan juga yang keempat adalah keamanan termasuk kemampuan untuk menjamin perlindungan terhadap gawai data dan juga kerahasiaan untuk yang terakhir adalah kemampuan memecahkan dan mengatasi persoalan secara teknis untuk selanjutnya dalam menggunakan media sosial juga kita harus men-share ataupun membuat sesuatu itu yang positif jangan yang negatif karena jika kita men-share sesuatu yang negatif itu kita tidak tahu konten yang di-share itu sudah di-capture atau mungkin sudah disimpan oleh orang lain dan itu bisa berdampak panjang dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga cara mudah dan juga salah satu cara agar akun media sosial kita tidak di-hack yaitu dengan menggunakan password yang mudah diingat tapi susah untuk direpas dan juga untuk yang mungkin terakhir adalah kita harus melakukan adaptasi tidak hanya adaptasi dari kehidupan bersosialisasi ataupun kehidupan kesehatan juga kita harus adaptasi dari kemajuan teknologi dengan cara yaitu me-lack teknologi baik Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang saya hormati tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama nih dengan keempat narasumber kita dan juga QL kita pada hari ini karena keterbatasan waktu seperti kita sudah harus berpisah di akhir sesi webinar pada hari ini terima kasih kepada seluruh narasumber hari ini yang sudah meluangkan waktunya dan juga memparkan materinya yang sangat keren-keren sekali itu terima kasih kepada Ibu Ina Bapak Kaswanto Pak Arianto Ibu Lisbet dan juga KOL kita Pak Wahyu yang atas hari ini semoga materi yang sudah disampaikan dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hari ini sudah mencapai 500 lebih peserta dan juga terkhusus di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau terima kasih sedalam-dalam yang kami ucapkan baik sebelum menutup webinar pada hari ini alangkah baiknya kita menutup webinar dengan membaca doa doa hening dipersilakan cukupkan baik sekian sesi webinar pada hari ini saya ucapkan maaf jika ada salah kata ataupun perilaku dalam sesi webinar pada hari ini semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat amin baik saya Lingge Zaran Celestio pamit undur diri sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di webinar lainnya salam literasi Indonesia makin cakap digital wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya thank you terima kasih bye-bye terima kasih semuanya oke anak-anak seru semuanya ya semuanya boleh terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya